Dengan dua dewa tanah yang memimpin jalan, mereka bergerak sangat cepat. Tak lama kemudian, mereka tiba di kolam abadi penciptaan. Ada aura yang tidak biasa di sini, kata Dewa Guanghan. Dewi Bulan juga sangat terkejut. Dia membelah kolam abadi penciptaan dengan satu tebasan. Seluruh kolam terbagi menjadi dua bagian, memperlihatkan pemandangan di bawahnya. Apa ini? Mereka melihat sebuah pagoda di bawah. Pagoda itu sangat indah dan bersinar dengan cahaya misterius. Apakah ini pagoda tujuh harta karun yang indah? Sang Dewa Guanghan terkejut. Dewi Bulan pun melambaikan tangannya, dan seberkas cahaya bulan menyambar ke bawah. Akan tetapi, pagoda tujuh harta karun indah berguncang pelan dan menghancurkan serangan Dewi Bulan. Sungguh mengherankan saya tidak dapat menangkapnya. Para senior, tahukah kalian asal usul pagoda ini? Lin Suan bertanya. Dewi Bulan melotot padanya dan berkata, Apakah aku sangat tua? Senior, panggil aku kakak. Lin Suan tidak bisa berkata apa-apa. Dewa Guanghan menggelengkan kepalanya. Aku tidak tahu. Asal usul pagoda ini sangat misterius. Kita tidak bisa menjelaskannya dengan jelas. Juga, kau boleh memanggilnya kakak, tapi jangan panggil aku kakak. Aku lebih tua darimu. Aku satu generasi dengan ayahmu. Kau bisa memanggilku B.B.U. Tidak, kalau begitu aku satu generasi lebih muda darimu. Jangan panggil aku kakak. Panggil saja aku Dewi Bulan. Oke. Menghadapi kedua Dewa Tanah ini, Lin Suan juga mengalami sakit kepala. Siakuang Xia, yang tertekan di sebelahnya, juga melihat sekeliling. Dia mencari Dewa Iblis. Mungkin Sang Dewa Iblis bisa menyelamatkannya. Namun, setelah melihat sekeliling, dia mendesah. Tidak ada tanda-tanda demonik imortal. Mungkinkah pihak lainnya sudah pergi? Kalau begitu, bukankah dia akan ditindas sepanjang sisa hidupnya? Tidak. Dia putus asa. Sebenarnya, bukan hanya dia yang mencarinya. Lin Suan juga mencarinya. Dia mengerutkan kening dan berkata, Sialan orang itu, dia tidak ada di sini. Anda cari apa? Sang Dewa Guanghan bertanya. Lin Suan berkata, Dulu ada seorang Dewa Iblis di sini, yang terjebak di sini oleh pagoda. Saya menyelamatkannya, namun orang itu malah menggigit tangan yang memberinya makan dan mencoba menyerang saya. Sepertinya dia sudah pergi. Mata Dewa Guanghan berkedip-kedip, dan Ki Dewa yang berwarna-warni di tubuhnya berkibar. Dia berkata, Aku merasakan informasi dari Dewa Tanah lainnya. Dan sepertinya dia baru saja pergi. Huh. Dewi Bulan mendengus dingin. Untung saja dia cepat pergi. Kalau tidak, aku pasti sudah mengirimnya ke dunia bawah. Saat ini, Lin Suan dan yang lainnya tidak tahu bahwa ada cermin tersembunyi di bawah tanah. Cermin ini ditinggalkan oleh Iblis Abadi. Melalui cermin itu, Monster Abadi mampu melihat segala sesuatu yang terjadi di kolam Abadi keberuntungan. Ketika dia melihat Lin Suan dan yang lainnya kembali, dia langsung menggertakkan giginya. Bocah sialan itu, dia benar-benar kembali. Namun, saat dia melihat dua Dewa Tanah itu, bulu kuduknya berdiri. Sialan. Anak itu benar-benar berhasil menemukan dua Dewa Bumi. Situasinya sungguh tidak baik. Untungnya, dia berlari cepat. Jika tidak, dia akan berakhir dalam keadaan menyedihkan. Bagaimanapun, dia masih bisa bertarung satu lawan satu jika mereka berada di level yang sama. Kalau dua lawan satu, apalagi dia, Dewa Bumi manapun tidak akan sanggup menahannya. Lagi pula, setiap Dewa Tanah adalah tokoh yang memiliki sarana luar biasa. Bagaimana dia akan mengumpulkan pagoda ini? Lin Suan mengerutkan kening. Dia menyadari bahwa dia tidak bisa membawa pergi Dewi Bulan, begitu pula Dewa Bulan. Bahkan mereka berdua tidak bisa berbuat apa-apa. Tampaknya dia hanya bisa membiarkan Dewa Perang mengambil tindakan. Kata Sang Bulan Abadi. Lin Suan menatap ke langit. Dewa Bulan juga mengirimkan suaranya. Tak lama kemudian, awan memenuhi langit, dan sesosok-sosok menerobos ruang angkasa. Tatapan Dewa Perang tertuju. Mata kebenarannya yang berapi-api melihat semuanya. Pertama, ia melihat pagoda tujuh harta karun yang indah. Dewa Perang juga mengangguk sedikit. Benar, ini pagodanya. Siapakah yang menyangka akan muncul lagi? Aku akan mengambilkannya untukmu. Terima kasih, senior. Lin Suan sangat gembira. Kekuatan Dewa Perang tidak ada bandingannya. Jika dia bertindak, sama sekali tidak akan ada kesalahan. Namun, saat ini, Dewa Perang terkejut. Seseorang berani mengamati kita secara diam-diam. Mata kebenarannya yang berapi-api tiba-tiba meletus, dan seberkas cahaya dingin yang menusuk menghancurkan tanah. Sebuah cermin terjatuh. Siapa itu? Dewi Bulan segera meraih cermin itu dan menyelidikinya dengan jiwanya. Di sisi lain, Dewa Iblis terkejut. Ya Tuhan, apa itu? Mata emas itu, mengapa rasanya seakan-akan dapat membakar dunia? Sialan, ini terlalu mengerikan. Siapa sebenarnya anak ini? Mengapa dia memiliki Tuhan yang begitu menakutkan di sisinya? Dia begitu ketakutan hingga buru-buru melarikan diri dan memecahkan cermin lainnya di tangannya. Pada saat yang sama, di kolam surgawi penciptaan, cermin di tangan Dewi Bulan juga pecah. Ia terbelah menjadi tiga bagian dan jatuh ke tanah. Dewi Bulan mendengus dingin. Apakah dia berhasil lolos? Berengsek. Lin Suan berkata, Itu pasti Dewa Iblis. Senior, bisakah kau mencarinya? Tatapan Dewa Perang menyapu sembilan langit dan sepuluh daratan. Ia menggelengkan kepalanya sedikit. Dunia bawah kesembilan terlalu luas. Jika dia melarikan diri ke tempat yang jauh, dia tidak akan ditemukan dalam waktu singkat. Lagipula, tidak perlu mencarinya. Dia akan mengambil pagoda tujuh harta karun terlebih dahulu. Setelah mengatakan itu, awan memenuhi langit. Kali ini, bukan hanya mata kebenaran yang berapi-api, tetapi tubuh sejati Dewa Perang juga turun. Dia duduk di atas awan keberuntungan dan turun perlahan-lahan. Meskipun tubuh asli Dewa Perang telah tiba. Akan tetapi, dia masih duduk bersila, tanpa ada gerakan apapun pada tubuhnya. Dari arah Lin Suan, tubuh Dewa Perang tampaknya telah berubah menjadi patung batu. Lin Suan terkejut. Aku ingin tahu metode kultivasi macam apa yang sedang dia latih. Dewa Perang tidak bergerak, tubuh aslinya hanya mendarat di samping pagoda tujuh harta karun yang indah. Lalu dia berkata, Ikuti aku. Pagoda tujuh harta karun yang indah benar-benar terangkat ke udara dan mengikuti di samping Dewa Perang. Apakah ini cukup? Lin Suan terkejut. Dewa Abadi Guanghan juga tercengang. Seperti yang diharapkan dari Dewa Perang, kekuatannya memang tak terbatas. Dewa Perang berkata, Si kecil, aku akan membawa pagoda tujuh harta karun yang indah bersamaku terlebih dahulu. Dengan cara ini, tidak ada seorang pun dari alam Nirvana atau Istana Agung yang dapat mengambilnya. Jika Anda membutuhkannya, datanglah kepada saya untuk mengambilnya. Terima kasih, senior. Lin Suan sangat gembira. Memang, jika dia tetap di sisinya, kemungkinan besar akan menyebabkan banyak tuan yang iri hati menyerangnya. Namun, lain halnya jika dia tetap berada di sisi Dewa Perang. Siapa yang berani menyerang Dewa Perang? Hebat, dia menemukannya. Berikutnya adalah pagoda langit bumi kuning gelap. Dia bertanya lagi, senior, dimanakah pagoda kuning gelap langit dan bumi? Inilah yang ingin saya katakan. Sembilan ketenangan telah terbuka sepenuhnya. Selanjutnya, aku akan meninggalkan tempat ini dan pergi ke tanah surgawi. Mengapa Anda ingin pergi ke tanah surga? Lin Suan bingung. Deni Bulan pun berkata, katakan padaku, monyet, apakah kamu telah berkultivasi hingga menjadi bodoh? Sembilan ketenangan baru saja dibuka. Ada banyak harta karun yang menunggu untuk kita raih. Mengapa kamu ingin pergi ke tanah surga? Apa bagusnya tempat itu? Dewa Perang menggelengkan kepalanya sedikit. Gadis, kau tidak mengerti. Aku akan membantu mereka. Selain itu, pagoda kuning gelap surga bumi ada di tanah surgawi. Aku sudah merasakan jejak auranya sebelumnya. Ternyata seperti ini. Lin Suan terkejut. Tanah surgawi memiliki pagoda kuning gelap surga bumi. Mungkinkah itu ada hubungannya dengan ayahnya, Tuan Alkohol, dan yang lainnya? Seolah membaca pikiran Lin Suan, Dewa Perang berkata, anak kecil, jangan pergi. Bekerja keraslah dan tingkatkan dirimu. Kamu tidak dapat membantu dalam pertempuran di tanah surgawi sekarang. Setelah mengatakan itu, dia menatap Dewi Bulan dan Dewi Bulan. Apakah kalian berdua ingin pergi bersamaku? Apakah mereka diabaikan? Lin Suan tidak bisa berkata apa-apa. Dia juga memandang Dewi Bulan dan Dewi Bulan. Dia bersemangat. Jika mereka berdua bersatu, mereka akan menjadi tiga dewa bumi. Tidak peduli betapa sulitnya di tanah surgawi. Mereka harus bisa menyelesaikannya. 6092 Lin Suan awalnya mengira bahwa ketiga dewa bumi akan pergi ke tanah surgawi bersama-sama. Namun Dewi Bulan berkata, aku tidak akan pergi. Aku tidak ingin bertemu dengan iblis tua. Dewa Guanghan juga menggelengkan kepalanya. Tidak nyaman bagiku untuk pergi sekarang. Aku belum menemukan cara untuk menemuinya. Lin Suan. Apa yang sedang terjadi? Tak satupun dari mereka yang akan pergi. Apakah dewa perang satu-satunya yang akan pergi? Namun, dewa perang tampak sangat tenang. Sepertinya dia sudah menduga hasil ini. Dia bilang, Baiklah, aku akan pergi sendiri. Setelah itu, dia memandang Lin Suan dan yang lainnya dan berkata, Kalian tidak perlu khawatir tentang situasi di ketenangan ke-9. Dalam waktu tiga tahun, hanya orang-orang dari alam ilahi yang dapat masuk. Orang-orang dari alam nirvana dan istana tertinggi belum bisa masuk. Aku akan menyiapkan jarum ilahi penstabil laut di ketenangan ke-9. Setelah itu, dia menatap ke langit. Mata kebenarannya yang berapi-api dapat melihat menembus langit dan bumi. Di kejauhan, Sun Kitian yang sedang bersama Xia Jiu Yu melihat pemandangan ini dan buru-buru membuang batang besi di tangannya. Batang besi itu berubah menjadi sambaran petir dan tiba di hadapan dewa perang. Membekukan. Dewa perang berteriak dengan suara rendah, dan batang besi itu berdiri di tanah. Kemudian, ia terus tumbuh semakin besar. Lin Suan dan yang lainnya buru-buru mundur. Antara langit dan bumi, batang besi itu seakan menjelma menjadi gunung, berdiri koko antara langit dan bumi. Aura mengerikan menyebar darinya. Apa ini? Itu terlalu menakutkan. Lin Suan terkejut. Dewa guanghan berkata, ini adalah senjata dewa perang, jarum ilahi penstabil laut. Dengan dia di sini, dia bisa menstabilkan dunia. Dengan cara ini, bahkan orang-orang dari alam nirvana dan istana tertinggi tidak dapat masuk. Aku berangkat. Setelah melakukan hal itu, dewa perang naik ke udara dan menghilang di atas awan. Nak, kau harus mengurus dirimu sendiri. Dewi bulan juga pergi. Dewa guanghan berkata, ketenangan ke sembilan sangat misterius. Pertempuran yang mengejutkan pernah terjadi di sini dan banyak harta karun yang dijatuhkan. Beberapa dari mereka seharusnya masih ada di sini. Kita akan memeriksanya. Kedua dewa bumi pun pergi. Lin Suan, ke mana anda akan pergi selanjutnya? Mengapa kita tidak pergi bersama? Sun Ki Tian tidak pergi. Lin Suan berkata, saya masih punya sesuatu untuk dilakukan. Apa itu? Aku menjadi sasaran dewa bumi. Awalnya kupikir kali ini, aku bisa memanfaatkan ayahmu dan yang lainnya untuk menyingkirkan pihak lain. Namun orang itu sangat licik dan malah melarikan diri. Aku tidak bisa membiarkan momok potensial seperti itu menjadi sasaranku. Aku harus membuatnya mendapat masalah. Apa yang harus dia lakukan? Haruskah aku mengundang kedua dewa tanah itu? Lin Suan menggelengkan kepalanya. Tidak, aku punya cara lain. Orang itu menyinggung dinasti abadi Yuhua. Saya siap pergi ke dinasti abadi Yuhua dan mengundang orang-orang mereka. Lin Suan punya idenya sendiri. Selama tiga tahun terakhir, hanya mereka yang berasal dari domain para dewa yang bisa masuk. Namun, tiga tahun kemudian, alam Paramita dan istana Paragon pasti akan bangkit kembali. Dia jadi paham bahwa wilayah dewa memiliki lebih dari satu musuh. Selain Paramita, ada juga kuil Paragon. Meskipun kedua kekuatan ini mungkin tidak sepenuhnya bergandengan tangan, akan menjadi masalah jika mereka benar-benar bergandengan tangan. Oleh karena itu, Lin Suan harus menarik vaksi lain yang dapat melawan Paragon Hall. Itu seharusnya adalah dinasti abadi Yuhua yang legendaris di masa lalu. Oleh karena itu, Lin Suan memutuskan untuk pergi. Baiklah, aku akan mencari harta karun terlebih dahulu. Saat waktunya tiba, aku akan meninggalkanmu dengan koordinat spasial. Kau bisa datang dan menemuiku. Oke. Lin Suan mengangguk. Kemudian, Sun Kitian juga pergi. Lin Suan dan yang lainnya meninggalkan sembilan dunia bawah. Dia meminta Sueki untuk kembali ke persatuan ilahi. Dia mengumpulkan orang-orang dari persatuan ilahi dan bersama-sama menuju ke sembilan dunia bawah. Tiga tahun ini merupakan kesempatan yang baik. Oleh karena itu, ia berencana untuk membiarkan orang-orang dari persatuan ilahi masuk. Adapun dia, dia pergi ke dunia kuintesential. Middle ground, di bawah tanah dinasti abadi Yuhua. Lin Suan memegang lampu panjang umur. Saat tiba, dia bertemu lagi dengan jejak kaisar. Ia menceritakan apa yang telah terjadi dan berkata, Senior, tidak mudah bagi saya untuk mengumpulkan sepotong tulang kaisar. Pada akhirnya, hal itu dapat dipadamkan oleh sang dewa iblis itu. Yang mana iblis abadi, seorang dewa iblis biasa berani menantang dinasti dewa Yuhua. Dia bahkan berani bersikap tidak hormat kepada tulang kaisar. Dia pantas mati. Jejak kaisar itu sangat marah. Tubuhnya bergoyang dan aura mengerikan menyebar. Sang api abadi. Raungan rendah. Sebuah suara terdengar di kedalaman dinasti abadi Yuhua. Lalu, sesosok tubuh melesat datang bagai meteor. Detik berikutnya, dia tiba di depan jejak kaisar. Sungguh aura api yang mengerikan. Rambut Lin Suan berdiri tegak, meskipun ia memiliki tubuh ilahi sembilan yang. Meskipun dia memiliki tubuh sembilan dunia bawah, cahaya di tubuhnya ditekan dan diredupkan di depan sosok ini. Orang di depannya adalah seorang pria tinggi. Aura api di tubuhnya sangat mengerikan. Tampaknya dia telah mencapai tingkat dewa bumi. Dinasti abadi Yuhua memang luar biasa. Pergilah ke sembilan dunia bawah untuk membunuh dewa iblis dan ambil kembali tulang kaisar. Ya, sang dewa api mengangguk. Kemudian, dia berbalik dan menekankan jarinya di antara kedua alis Lin Suan. Lin Suan tertegun. Namun, pada saat berikutnya, Flame Immortal menarik tangannya. Lin Suan paham bahwa dewa api sedang mencari dewa iblis. Benar saja, setelah menerima informasi dari dewa iblis, tubuh dewa api bergoyang dan melesat ke langit, lalu menghilang. Kemudian, Lin Suan juga pergi dan kembali ke Divine Union. Masyarakat persatuan ilahi sudah siap sedia. Mereka sangat gembira. Mereka bisa pergi ke benua sembilan dunia bawah. Konon di sana terdapat harta karun yang tak terhitung banyaknya. Mereka hanya menunggu Lin Suan kembali dan berangkat. Pada hari ini, ketika Lin Suan kembali, mereka semua bersorak. Naga merah dan katak itu bergegas mendekat. Nak, kami menunggumu untuk menarik kami. Saudara Suan, Murong King Cheng, Yan Ruyu, dan yang lainnya juga berjalan mendekat. Mereka berdua juga sangat bersemangat. Lin Suan menjabat tangan mereka dan berkata, ayo pergi ke sembilan alam bawah. Orang-orang dari persatuan ilahi berangkat. Sebenarnya, mereka bukan satu-satunya. Keluarga dan sekte lain juga ingin pergi. Bagaimanapun, itu adalah tempat yang baru dan misterius. Mereka tentu harus pergi dan menjelajahinya. Namun, mereka menemukan bahwa mereka tidak bisa masuk sama sekali. Ada jarum ilahi penenang laut di sana. Bagaimana ini bisa terjadi? Banyak sekali orang yang putus asa. Tidak bisakah mereka masuk? Berita itu datang dari Divine Union. Tiga tahun. Anda bisa masuk setelah tiga tahun. Tiga tahun. Baiklah, kami akan menunggu. Keluarga Ye, keluarga Gu, dan keluarga Kaisar besar lainnya mulai menunggu selama tiga tahun. Bagi mereka, itu bukanlah waktu yang lama. Namun, ada pula yang tidak bisa menunggu, seperti halnya masyarakat Paramita. Mereka menggertakkan gigi. Tercelah, ini benar-benar tercelah. Kali ini, mereka telah mengerahkan dua dewa bumi tetapi mereka tidak berhasil. Banyak orang Paramita yang ketakutan. Apakah persatuan ilahi telah menjadi begitu kuat? Sang Agung juga sangat marah. Akan tetapi, dia tidak berbuat apa-apa karena saat itu belum tiba saatnya pertempuran yang menentukan. Dia tidak bisa pergi begitu saja saat sedang berkultivasi. Bukankah itu hanya tiga tahun? Mereka telah menunggu begitu lama. Akan tetapi, mereka tidak akan membiarkan persatuan ilahi bersenang-senang. Sang Agung melambaikan tangannya dan pedang hukuman langit di angkasa terus berputar. Lalu, ia mengembun menjadi dua bayangan pedang yang amat menakutkan. Dia memanggil Dewa Dewi Virtual dan Master Rossi dan berkata kepada mereka, ambil dua pedang abadi ini dan pergilah ke Tanah Biru. Aku tidak perlu memberitahumu apa yang harus dilakukan, kan? Jangan khawatir, yang mulia, kami mengerti. Kedua Dewa Bumi itu mengambil bayangan pedang dan menarik nafas dalam-dalam. Mereka sangat bersemangat. Meskipun hanya dua bayangan pedang dari Pedang Hukuman Langit, kekuatan mereka sudah sangat mengerikan. Itu karena Pedang Hukuman Surgawi mereka masih lengkap dan tidak rusak. Ayo pergi! Para Dewa Virtual dan Master Rossi telah pergi. Mereka menuju ke Azureland 6093. Tanah Surgawi benar-benar berbeda dari Dunia Bawah Kesembilan. Dunia Bawah Kesembilan sangatlah dingin. Di sisi lain, Tanah Surgawi adalah hamparan langit dan bumi yang luas. Kota Sangking adalah kota yang sangat kuno di Tanah Surgawi. Selain itu, itu adalah kota kuno yang sangat penting. Setengah dari Kota Sangking telah dibuka. Linzan, Tuan Alkohol, Permaisuri, dan yang lainnya semuanya ada di dalam. Wajah para Kaisar Agung ini pucat. Pertempuran ini tidak mudah bagi mereka. Pada saat ini, jumlah orang di sekitar Linzan dan yang lainnya meningkat lagi. Jelaslah, beberapa Kaisar Agung dari Istana Surgawi telah terbangun dari tidur lelap mereka. Beberapa dari mereka telah kembali dari sungai waktu. Pada saat ini, ada total 30 Kaisar besar di sini. Mereka bekerja sama dan memasuki kota Sangking. Namun, beberapa istana dan pavilion di kota Sangking masih disegel. Mereka harus dibuka sebelum bisa masuk. Yang lebih penting lagi, mereka menemukan sebuah pagoda di kota Sangking. Sebuah pagoda dengan aura kuning yang misterius. Kaisar Iblis langsung berseru, ini adalah pagoda kuning misterius langit dan bumi. Linzan, Tuan Alkohol, dan yang lainnya juga terkejut. Mereka tidak menyangka pagoda legendaris ini ada di kota Sangking. Kaisar Iblis memimpin dan bergegas mendekat. Aura Iblis memenuhi langit, ingin menaklukkan pagoda kuning misterius surga bumi. Namun, pagoda kuning misterius langit dan bumi bergetar. Aura kuning misterius di atasnya jatuh dan menghalangi segalanya. Kaisar Iblis dipaksa mundur. Dia mendengus dingin, kau benar-benar kuat. Lord Alkohol menggelengkan kepalanya dan berkata, jangan menyerang. Kau tidak bisa merebutnya. Jika Anda tidak mati saat itu dan berkultivasi sampai sekarang, Anda mungkin bisa mengambilnya. Namun, Anda telah membuang terlalu banyak waktu. Kaisar Iblis melotot ke arah Tuan Alkohol dan berkata, dasar hantu tua, bukankah kau terluka parah dan hampir mati? Jika aku tak bisa mengambilnya, kau pun tak bisa mengambilnya. Memang, Tuan Alkohol, Linzan, dan yang lainnya juga tidak dapat membawa pergi pagoda kuning misterius langit bumi. Permaisuri berkata, baiklah, bagaimanapun, kota sangking telah kami rebut. Selanjutnya, kita punya banyak waktu untuk menaiki pagoda kuning misterius surga bumi. Ya, semua orang mengangguk. Mereka terus menghancurkan istana dan pavilion lainnya. Namun, dua sosok muncul di tanah Chang. Dua sosok dengan Ki yang sangat mengerikan. Mereka adalah Esens Immortal dan Turtle Hermit. Keduanya terbang bagai kilat. Mata sang dewa virtual memancarkan cahaya dingin nan teramat dalam yang menembus segala arah. Tak lama kemudian, ia mengunci posisi. Di sana. Ayo kita pergi. Seharusnya ke kota sangking. Mempercepat. Keduanya meledak lagi, menghancurkan kehampaan yang tak berujung. Tak lama kemudian, mereka tiba di luar kota sangking. Sang dewa virtual menebas dengan pedangnya, dan pedang pembunuh naga jatuh tanpa ampun. Ledakan. Kota sangking mulai berguncang hebat. Di kota. Ekspresi linsan, tuan alkohol, dan yang lainnya berubah. Oh tidak, seseorang menyerang kota sangking. Siapa itu? Mereka semua meregangkan jiwa mereka. Ketika mereka melihat dua sosok di luar, mereka semua menghirup udara dingin. Dua dewa abadi. Apakah Higan gila? Apakah mereka berencana untuk memajukan pertempuran terakhir? Kita harus tahu bahwa meskipun dewa bumi itu menakutkan, mereka semua terluka dalam pertempuran saat itu. Terlebih lagi, luka-luka mereka cukup parah. Hanya sedikit dari mereka yang mampu pulih hingga mencapai kondisi puncak. Dalam keadaan normal, makhluk abadi di daratan akan beristirahat dan memulihkan diri. Mereka bercocok tanam secara menyendiri atau bersembunyi di suatu tempat. Dia tidak menyangka kalau dewa bumi akan muncul, dan jumlah mereka ada dua. Ayo, kita pergi dan lihat. Linzan melambaikan tangannya dan memimpin semua orang maju. Sekalipun mereka adalah dewa bumi, mereka tidak takut. Tak lama kemudian, mereka tiba di tembok kota. Melihat kedua sosok di luar, dia berkata dengan dingin, kembalilah. Kami telah membuka kota sangking. Sekelompok semut tanpa satupun dewa bumi. Beraninya mereka bersikap kurang ajar di hadapanku. Esens imortal mendengus dingin. Turtle Hermit mencibir. Ia merentangkan cakarnya yang besar, menutupi langit dan bumi saat ia terbang di udara. Telapak tangan ini sangat menakutkan. Dalam sekejap, telapak tangan itu tiba di atas kepala semua orang. Semua orang merasa rambut mereka berdiri tegak. Tidak peduli seberapa kuat mereka, mereka masih sedikit lemah saat menghadapi dewa bumi. Tapi lalu kenapa? Lin Zhan meraung. Dia melambaikan tangannya, dan sebuah bendera muncul di tangannya. Bendera hijau berkibar, dan beberapa cahaya muncul di kota sangking, membentuk perisai untuk memblokir serangan. Dengan suara berdenting, perisai itu menangkis cakar besar lawan. Kekosongan tak berujung itu hancur. Lin Zhan berteriak dingin, aku bisa memobilisasi kekuatan kota sangking. Jadi bagaimana jika kamu seorang dewa bumi? Inilah sumber kepercayaan diri Lin Zhan. Suatu ketika kota kuno di tanah surgawi dibuka. Mereka akan memimpin dan mengendalikan kota kuno ini. Kota ini setara dengan benteng yang kokoh. Bahkan seorang dewa bumi pun tidak akan mampu menghancurkannya dengan mudah. Ini juga merupakan alasan mengapa mereka harus bertindak cepat. Tidak banyak kota kuno seperti ini. Dan bukan hanya di alam surga saja, melainkan juga di alam baka. Oleh karena itu, setelah tiga tahun, Bian dan orang-orang Istana Agung mungkin akan menjadi gila. Karena dalam tiga tahun ini, mereka tidak tahu berapa banyak kota yang dapat mereka taklukkan. Berengsek! Sang pertapa penyu menggertakkan giginya. Sang dewa esensi berkata, kota sangking tidak seperti kota kuno lainnya. Dari kekuatan tadi, kamu hanya membuka gerbang kota. Anda tidak sepenuhnya menduduki kota kuno ini. Jadi, kita masih punya kesempatan. Mari kita serang bersama. Setelah esensi imortal selesai berbicara, mereka berdua langsung menyerang. Pedang pembunuh naga jatuh dari langit. Di seberang sana, Turtle Hermit pun bergegas mendekat. Dia menggunakan cangkang kurakuranya yang besar untuk menghantam gerbang kota, menyebabkannya berguncang hebat. Hukum cahaya yang tak terhitung jumlahnya tersapu keluar. Ekspresi orang-orang di kota berubah drastis. Berengsek! Semuanya! Aktifkan pedang pemakan! Sebuah pusaran hitam muncul di mata tuan alkohol. Sebuah pedang panjang berwarna hitam muncul di depannya. Pedang itu berwarna hitam pekat, seolah-olah dapat melahap segalanya. Aura melahap yang mengerikan menyebabkan awan di sekitarnya berubah. Semua orang menganggup dan menyuntikkan kekuatan mereka ke pedang pemakan. Kemudian, Lord Alkohol mengendalikan pedang pemakan dan menebasnya. Ledakan! Turtle Hermit terlempar dan terus berguling. Esensi Immortal juga berhenti. Cahaya yang sangat aneh keluar dari matanya. Pedang pemakan! Benar sekali! Lord Alkohol berkata, Devoring Sword, salah satu dari lima pedang di dunia. Apa hubunganmu dengan Permaisuri? Sang Dewa Abadi bertanya dengan dingin. Sang Permaisuri merupakan Kaisar Agung pemakan langit, pencipta guci pemakan langit. Dia adalah seorang Kaisar Agung dengan kekuatan yang menggemparkan dunia. Tuan Alkohol berkata dengan dingin, Permaisuri adalah kakak perempuan seniorku. Begitu ya, kau adalah pedang abadi minuman keras. Meskipun kau memiliki pedang pemakan, lalu kenapa? Itu belum lengkap. Sebagiannya ada di tangan Permaisuri. Ini belum lengkap, tapi sudah cukup untuk menghadapimu. Cahaya yang sangat dingin keluar dari mata Lord Alkohol. Seluruh tubuhnya tampak berubah menjadi lubang hitam. Pedang pemakan di tangannya bahkan lebih mengerikan. Dengan tebasan pedang, langit pun tertelan. Gelap gulita, dan seseorang bahkan tidak bisa melihat jari-jarinya sendiri. Ledakan. Ledakan. Namun, dalam kegelapan pekat ini, dua suara gemuruh terdengar. Dua sambaran petir menembus kegelapan. Mereka merobek dua celah besar dalam kegelapan. Cahaya muncul kembali. Kemudian, esens imortal dan turtle hermit berjalan keluar. Petir menyambar tubuh mereka saat mereka mencibir. Ini, ekspresi wajah sang dewa pedang minuman keras berubah. Kaisar iblis juga berseru, kekuatan hukuman surgawi. Benar sekali. Kali ini, Lord Grand Supreme secara khusus memberi kita kekuatan pedang hukuman surgawi. Jadi, kamu sudah mati. 6094. Melihat dua bayangan pedang di tangan pihak lain, ekspresi linsan dan tuan alkohol berubah jelek. Situasinya tidak baik. Linsan menarik nafas dalam-dalam dan berkata, semuanya, besiaplah. Aku khawatir akan terjadi pertempuran sengit. Semua orang mengangguk. Mereka semua telah mengalami pertempuran hebat dan tidak takut mati. Membunuh. Setelah mengeluarkan kekuatan pedang hukuman surgawi, sang dewa virtual dan master Rossi juga meraung dan menggunakan kekuatan penuh mereka. Mereka menyerbu dan langsung menghancurkan perisai cahaya yang telah dipasang linsan. Mereka sampai di tembok kota. Kemudian, pedang pembunuh naga ditebasnya. Menyerang. Linsan meraung dan meninju. Ledakan. 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 Tinjunya sangat mengerikan. Akan tetapi, dia hanya memiliki dua api suci, dan pihak lainnya merupakan dewa tanah sejati. Meskipun tinjunya melesat keluar dengan kekuatan tak terbatas, namun tinjunya tetap terbelah. Linsan mundur. Di sisi lain, master Rossi juga menyerang. Dengan sapuan cakarnya, separuh tubuh sang ratu terbelah. Namun, kekuatan sang ratu juga sangat kuat. Terlebih lagi, dia memiliki tubuh manusia dan ekor ular. Roh-roh ular yang tak terhitung jumlahnya tumbuh dari tubuhnya yang hancur. Dewa alkohol buru-buru mengayunkan pedang pemakan dan menelan kekuatan dewa tanah. Namun, ada dua orang di sisi lain. Ketika master Rossi diblokir, dewa virtual bergerak lagi. Pedangnya menusuk ke arah kaisar iblis. Ini adalah pukulan yang mematikan. Pedang itu menembus kaisar iblis. Tidak. Semua orang berteriak kaget. Darah iblis menetes dari langit, membentuk lubang hitam yang tak terhitung jumlahnya. Pergilah ke neraka, semut. Ekspresi sang dewa virtual itu dingin. Namun, kaisar iblis mengangkat kepalanya. Dia tersenyum. Sang dewa virtual mendengus. Dasar bodoh, kau sudah hampir mati, tapi kau masih tersenyum. Pedang pembunuh naga di tangannya menjadi semakin mengerikan. Hancur bagiku. Tubuh dan pikiran kaisar iblis terbelah. Namun, pada saat berikutnya, ekspresi dewa abadi virtual berubah. Dia tidak mencabik-cabik kaisar iblis, tetapi pihak lain melakukannya atas kemauannya sendiri. Kekuatan yang mengguncang bumi meletus dan menyapu ke segala arah. Apakah orang ini menghancurkan dirinya sendiri? Kaisar Laitian berseru. Yang lainnya semua tercengang. Mereka baru saja menyerang, dan salah satu orangnya tewas. Sang abadi virtual berjalan kembali dari celah-celah langit. Dia tampak tidak begitu baik. Ada banyak darah iblis yang melilit tubuhnya, ingin memasuki tubuhnya. Enyah. Tiga garis kiabadi meletus dari tubuhnya dan mulai menghapus darah iblis. Makhluk terkutuk itu benar-benar berani menempatkanku dalam posisi yang sulit. Tak termaafkan. Bukan hanya dia saja yang akan mati, kalian semua akan mati. Niat membunuh di mata sang dewa virtual semakin kuat. Namun, pada saat ini, terdengar desahan dari langit dan bumi. Apakah ini tidak berguna, seperti yang diharapkan dari tanah abadi? Kekuatan penghancuran diri sebenarnya tidak mampu menyebabkan banyak kerugian bagi Anda. Mendengar suara ini, semua orang tercengang. Apakah ini suara kaisar iblis? Itu tidak benar. Bukankah orang itu sudah mati? Bagaimana dia masih hidup? Wajah dewa abadi virtual menjadi gelap. Berhentilah bermain trik. Keluar dari sini. Pedang pembunuh naga meledak, menghancurkan langit dan bumi. Namun, di langit, ki iblis yang tak terbatas sekali lagi mengembun dan berubah wujud menjadi sosok kaisar iblis. Tidak mungkin, dia sebenarnya masih hidup. Raja bela diri pembelah langit dan yang lainnya tercengang. Gerakan orang ini terlalu mengerikan. Bagaimana ini mungkin? Sang dewa virtual pun tidak begitu mempercayainya. Raja iblis berdiri di sembilan surga dan berkata dengan suara lantang, Aku adalah iblis, abadi, dan tidak bisa dihancurkan. Abadi dan tidak bisa dihancurkan. Setan. Kaisar agung di sisi alam dewa semuanya terkejut. Kaisar iblis ini benar-benar aneh. Pihak lain bukan dari alam ilahi. Dia hanya bekerja sama dengan mereka. Namun, kemampuan ilahi mutlak pihak lain benar-benar mengerikan. Sang dewa virtual mendengus dingin. Benar-benar lelucon. Mudah untuk hidup selamanya, tetapi sulit untuk tidak mati. Siapa yang bisa abadi dan tidak bisa dihancurkan? Anda, hal bodoh. Setelah mengatakan itu, dia bergegas maju lagi. Pedang pembunuh naga berubah menjadi niat membunuh yang tak terhitung jumlahnya yang menari-nari ke segala arah. Energi pedang ini terlalu mengerikan. Langit dan bumi runtuh, dan langit yang tak berujung bergetar. Tidak lama kemudian, pedang pembunuh naga menebas modi lagi. Namun, kaisar iblis masih menggunakan metode yang sama, penghancuran diri. Dengan suara ledakan, aura mengerikan menghantam pedang pembunuh naga. Pedang pembunuh naga bergetar hebat. Wajah sang abadi virtual menjadi gelap. Dia terkena kekuatan ini lagi. Meskipun kekuatan itu bersifat merusak, namun tidak menyebabkan banyak kerusakan pada makhluk abadi seperti dirinya. Namun, dia masih dalam keadaan menyedihkan. Karena setelah serangan itu, banyak lagi pola-pola setan hitam yang bermunculan di sekujur tubuhnya, berusaha masuk ke dalam tubuhnya. Dia hanya bisa mengaktifkan energi abadinya untuk menghancurkan mereka lagi. Saya tidak akan mati. Aku tidak akan mati. Suara kaisar iblis terdengar lagi. Elemen-elemen iblis di segala arah berkumpul dan membentuk kembali tubuh aslinya. Bagaimana ini mungkin? Kaisar besar darah besi juga tercengang. Kemampuan ilahi macam apa yang dimiliki orang ini? Aku tidak percaya dia tidak akan mati jika aku menggunakan kekuatan pedang hukuman surgawi untuk membunuhnya. Guru Rosi menggertakkan giginya. Memang, dia telah menggunakan kekuatan pedang pembunuh naga. Tidak ada cara lain. Kekuatan pedang hukuman surgawi sangat berharga, dan mereka tidak ingin menyianyikannya terlalu banyak. Itu hanya membunuh seorang kaisar agung. Apakah perlu menggunakan kekuatan pedang hukuman surgawi? Kekuatan ini digunakan untuk menerobos kota sangking. Namun, pihak lain sangat aneh. Sepertinya mereka hanya bisa menggunakan pedang hukuman surgawi. Pedang hukuman surgawi di tangan Master Rosi menebas, tetapi dihalangi oleh pedang reinkarnasi. Sebuah lubang hitam tak terbatas muncul. Aku tidak akan membiarkanmu menggunakan kekuatan ini. Suara Lord Alkohol terdengar dingin. Berengsek. Guru Rosi menggertakkan giginya. Namun, pada saat ini, Dewa Abadi Virtual bergerak lagi. Dia juga memegang pedang hukuman surgawi di tangannya. Pergilah ke neraka. Kali ini, dia tidak menggunakan pedang pembunuh naga. Sebaliknya, dia langsung menggunakan pedang hukuman surgawi. Cahaya yang menyilaukan memancarkan puluhan ribu petir. Kekuatan kehancuran menghancurkan alam semesta. Tidak bagus, cepat mundur. Di sekitarnya, kaisar besar darah besi dan yang lainnya memuntahkan seteguk besar darah saat mereka mundur dengan panik. Itulah kekuatan lima pedang di dunia. Bila digunakan oleh Dewa Bumi, itu benar-benar dapat menghancurkan segalanya. Bahkan kaisar iblis pun mengernyitkan alisnya. Meskipun ia dikenal sebagai sosok yang abadi dan tidak bisa dihancurkan, ia tidak berani melawan kekuatan hukuman surgawi secara langsung. Dengan demikian, ia pun mulai bergoyang dalam upaya menghindari serangan itu. Tidak ada gunanya. Apakah kamu takut? Hahaha. Pedang hukuman surgawi menebas tanpa ampun. Namun, pada saat ini, Lin Zhan bergerak. Dia memegang bendera hijau besar di tangannya. Bendera itu membawa kekuatan kota sangking dan menangkis pedang hukuman surgawi. Lin Zhan berteriak dingin, Apakah kamu pikir aku tidak ada? Tubuh ilahi yang bertempur di surga. Meletus. Api suci di tubuhnya berdenyut. Fisiknya sangat kuat. Pada saat ini, dia bagaikan dewa perang yang tak tertandingi. Dia memegang bendera dengan kedua tangan dan melambaikannya dengan gila-gilaan. Kekuatan kota sangking membentuk pusaran untuk melawan kekuatan hukuman surgawi. Terjadilah tabrakan hebat dan ledakan yang mengerikan. Kota sangking memang merupakan kota kuno dan misterius di surga. Walau hanya sebagian kecil kekuatannya, ia tetap mampu menangkis pedang hukuman surgawi. Bodoh! Mari kita lihat berapa lama kamu bisa menunggu. Dewa abadi virtual berteriak dengan marah. Niat membunuh muncul di matanya. Pedang hukuman surgawi di tangannya jatuh tanpa ampun. Serangan kedua, serangan ketiga. Darah Lin Zhan mendidih. Dia menggertakkan giginya dan bertahan. Namun, keretakan masih muncul di lengannya. Tidak ada cara lain. Perbedaan kekuatan antara kedua belah pihak terlalu besar. Sudah sangat mustahil baginya untuk dapat memobilisasi kekuatan kota sangking untuk memblokir serangan itu. Setelah serangan berikutnya, dia muntah banyak darah. Kau tidak dapat bertahan lagi, kan? Sang dewa virtual tertawa sinis. 6095 Suara dingin sang dewa virtual terdengar, membuat kulit kepala seseorang bergetar. Namun, Lin Zhan tidak takut pada dewa bumi. Matanya dipenuhi dengan niat bertempur. Ia meraung ke langit, dengan darah pertempuranku, aku akan mewarnai dunia menjadi merah. Darah pertempuran yang menetes dari tubuhnya berubah menjadi tinju berwarna darah yang tak terhitung jumlahnya yang menyerbu ke depan dengan ganas. Ledakan, ledakan. Semua tinju itu mendarat pada sang abadi virtual. Jubah sang dewa virtual berkibar, menangkis pukulan-pukulan itu. Tak ada gunanya, semut kecil. Darah pertempuran Lin Zhan mendidih, dan dia meraung lagi. Saat dia mengendalikan bendera cian besar, dia juga melepaskan kemampuan ilahinya yang luar biasa. Kali ini, api berwarna merah darah muncul di kepalan tangan merah darah itu dan terus menyala. Kekuatan masing-masing kepalan tangan meningkat secara eksponensial. Dengan darah pertempuranku, aku akan mewarnai dunia dengan warna merah. Ledakan, ledakan. Kali ini, dewa abadi virtual itu tercengang. Ia menyadari bahwa jubah di tubuhnya tampak meredup. Orang ini benar-benar bisa menggunakan kekuatannya sampai sejauh itu. Sungguh tidak bisa dipercaya. Seseorang harus tahu bahwa dia adalah dewa bumi. Di matanya, kecuali seseorang yang setingkat dengannya adalah dewa bumi. Kalau tidak, siapapun yang berada di bawah level earth immortal ibarat semut yang bisa dibunuhnya dengan mudah. Bahkan jika Anda meminjam tenaga eksternal, lalu kenapa kau tetap bukan tandingannya? Akan tetapi, niat bertarung pria di depannya terlalu kuat. Itu adalah keinginan yang lebih baik mati daripada menyerah. Itu benar-benar dapat mengguncang tubuhnya. Tiba-tiba, dewa abadi virtual itu tercengang. Sebuah gambar muncul di benaknya. Gambaran itu adalah pertempuran saat itu. Tragis sekali. Ada seorang tirk yang meninju ke segala arah. Niat bertarungnya melonjak. Dia benar-benar menantang seorang earth immortal sendirian. Hasil dari pertempuran itu sudah jelas. Sang Kaisar Agung Tumbang, terbunuh oleh satu tebasan pedang. Aku ingat sekarang. Kau adalah tirk saat itu. Kau disebut battle tirk. Kau dibunuh oleh sabar immortal, kan? Aku tidak menyangka kau akan selamat dan hidup kembali. Namun, lalu kenapa? Kau akan segera mati. Jika sabar immortal bisa membunuhmu saat itu, aku, sang virtual immortal, juga bisa. Dewa abadi virtual meraung. Dia akan menggunakan kekuatannya. Kidewa abadi meletus dari tubuhnya, dan kekuatan dahsyat menyapu segalanya. Linzan terpaksa mundur, dan dia memuntahkan lebih banyak darah. Namun, dia berteriak, aku ingin melawan seorang abadi. Pada saat ini, dia tidak mempedulikan hidup dan matinya, dan mengeksekusi kemampuan ilahiyahnya yang tiada taraf. Itu tidak ada gunanya. Sang dewa virtual berkata dengan nada meremehkan, jarak antara kita terlalu besar. Namun, pada saat ini, dunia hitam muncul di atas kepalanya dan menyelimutinya. Pada saat yang sama, suara kaisar iblis terdengar. Kemampuan ilahi, turunnya bumi iblis. Kaisar iblis sebenarnya juga telah menyerbu. Dia berkata dengan dingin, aku juga bisa melawan makhluk abadi. Matilah kau semut. Sang dewa virtual benar-benar marah. Ia merasa tertantang. Biasanya, saat dia berada di sisi lain, para kaisar besar akan berlutut dan bersujud kepadanya. Sekarang dia benar-benar berani melakukan tindakan terhadapnya. Tak termaafkan. Ki abadi meletus dari tubuhnya, dan kekuatan pedang pembunuh naga pun terkumpul. Satu pedang membunuh naga, satu pedang membunuh dewa, satu pedang membunuh dunia. Kekuatan yang mengerikan memenuhi udara. Tanah iblis, 10 ribu gunung. Kaisar iblis meraung, dan gunung-gunung hitam yang tak terhitung jumlahnya muncul di bumi iblisnya. Ayo pergi juga. Di belakangnya, tanah besar besi dan darah, Raja Beladiri pemecah langit, dan yang lainnya mengikuti. Jadi bagaimana jika kesenjangannya sangat besar? Jadi bagaimana jika pihak lainnya adalah makhluk abadi? Mereka tidak takut pada apapun. Karena itu, para Raja Beladiri segera menyerbu ke depan dan menyerang dengan liar. Di sisi lain, Master Rossi juga terlibat dalam pertempuran sengit. Dia sudah gila. Dia tidak percaya bahwa dia tidak bisa membunuh sekelompok semut. Pedang hukuman surgawi diblokir oleh pedang pemakan. Awalnya, dia tidak peduli. Bagaimanapun, dia adalah makhluk abadi. Namun, orang yang menggunakan pedang pemakan itu juga menakutkan. Dia seharusnya bukan kaisar agung biasa. Lord Alkohol tersenyum. Aku punya nama yang disebut Wineswart Immortal. Rasakan teknik pedangku. Setelah berkata demikian, dia menamparkan cincin penyimpanannya, lalu muncullah sebuah labu merah besar. Setelah dia membukanya, anggur yang tak terhitung jumlahnya menyembur keluar. Tuan Alkohol minum dalam suapan besar. Lalu dia mendongakkan kepalanya dan tertawa. Dengan menunggangi angin pada pedangnya, ia bepergian dengan bebas antara surga dan bumi. Saat suara Lord Alkohol jatuh, kekosongan di sekitarnya berubah. Energi pedang yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba keluar. Tidak diketahui dari mana mereka berasal, tetapi target mereka adalah Master Rossi. Energi pedang yang mengerikan itu begitu tinggi sehingga mereka seperti binatang buas yang ingin melahap Master Rossi. Enyahlah. Master Rossi meraung. Cakarnya menari-nari, mencabik-cabik semua energi pedang hitam. Kemudian dia berteriak, tinju penyu abadi. Dia meninju keluar. Ini adalah teknik abadi yang tak tertandingi dengan kekuatan tak terbatas. Ia langsung menyerang ke arah Tuan Alkohol. Sosok Lord Alkohol berkibar. Dia cepat mundur dan menghindar. Pada saat yang sama, dia menebas dengan pedangnya. Pedang yang dapat membelah gunung dan sungai, serta menelan matahari dan bulan. Energi pedang sang dewa pedang anggur menari-nari. Ini adalah tekniknya yang terkenal, seni manipulasi pedang. Dahulu kala, sebila pedang dapat menghancurkan dunia dan menelan langit. Kekuatannya yang mengerikan tak terbayangkan. Energi pedang hitam menari-nari di udara, dan benar-benar menyelimuti tinju Guru Rosi. Tampaknya ingin menelannya. Tidak hanya itu saja, lengan dan kaki Guru Rosi lainnya juga terlilit oleh energi pedang hitam. Guru Rosi berteriak, Kau, kau ingin menelanku, enyahlah. Tubuhnya bergetar, dan kekuatan tirani terbang keluar, mencabik-cabik energi pedang hitam. Namun, seni manipulasi pedang tidak ada habisnya. Energi pedang yang tak terbatas keluar dari tubuh Lord Alkohol. Pada saat ini, Permaisuri juga datang. Dia mengeluarkan Giyok Ruyi miliknya. Giyok Ruyi diukir dengan indah, dan terdapat pola-pola misterius Dao Agung di atasnya. Permaisuri memegang Giyok Ruyi di tangan kirinya dan membentuk segel dengan tangan kanannya. Ia berkata dengan dingin, Ruyi, Ruyi, ikuti kata hatiku. Pola Dao Agung pada Giyok Ruyi tiba-tiba mekar. Aura misterius terbang keluar dan melonjak ke depan. Aura ini sungguh aneh, bahkan membuat bulu kuduk Master Rosi berdiri tegak. Apa ini? Mungkinkah itu sepotong batu Giyok yang jatuh dari tanah tak terukur? Inilah Giyok tak terukur. Anda benar-benar memiliki benda ini, dan Anda bahkan menempanya menjadi senjata. Master Rosi menjadi gila, orang macam apa mereka? Meskipun mereka hanya Kaisar Agung dan lebih rendah dari kita, mengapa harta karun di tangan mereka begitu luar biasa? Bahkan Dewa Bumi pun belum tentu memiliki Giyok tak terukur seperti itu. Gila. Pada saat ini, Guru Rosi benar-benar menjadi gila. Alam ilahi benar-benar sulit untuk dihadapi. Tidak heran dia tidak bisa menghancurkannya tidak peduli seberapa keras dia mencoba. Ledakan, ledakan, ledakan. Kekuatan Giyok Ruyi menghantam Master Rosi, menyebabkan tubuhnya menegang. Awalnya ia ingin mengecilkan tubuhnya ke dalam tempurung kura-kura, tetapi sekarang, gerakannya menjadi sangat lambat. Kombinasi Ruyi Giyok dan pedang pemakan membuat Guru Rosi meraung marah, kau telah membuatku marah. Teknik abadi, gempa bumi. Tubuhnya yang besar melompat tinggi ke udara sebelum mendarat dengan keras di tanah. Dengan suara ledakan, seluruh kekosongan itu langsung terkoyak olehnya, membentuk lubang hitam. Tidak hanya itu, gelombang kejut misterius mengembun dan terbentuk di tubuhnya, menyapu ke arah sekitarnya. Tidak bagus, cepat mundur. Melihat pemandangan ini, Dewa Pedang Anggur berseru. Dia mengeluarkan teknik pedang pemakan dan memotong sekelilingnya. Pusaran hitam mulai melahap kekuatan gempa bumi. Namun, banyak pusaran yang langsung hancur. Haha, tak berguna. Wineswot Immortal, kulihat wilayah kekuasaanmu telah jatuh banyak. Apa yang kau miliki untuk melawanku? Master Rosi tertawa terbahak-bahak. Mengandalkan kekuatannya yang mengguncang bumi, dia bergegas mendekat. Dia akan membunuh Wineswot Immortal terlebih dahulu, lalu jadi Ruyi. 6096 Master Rosi melancarkan teknik abadi, yang menyebabkan bumi berguncang dan gunung-gunung berguncang. Kekuatannya sangat mengerikan saat menyerang Wineswot Immortal. Pada saat kritis ini, langit tiba-tiba terbelah. Cahaya keemasan yang tak terhitung jumlahnya tersebar dari awan seolah-olah sebuah benda emas telah muncul. Perubahan dunia yang mendadak ini mengejutkan semua orang. Ekspresi Master Rosi berubah. Tidak bagus. Itu aura monyet sialan itu. Benar saja, dua api jatuh dari langit. Itu adalah mata kebenaran yang berapi-api, dan mereka menyerang Master Rosi. Meskipun kedua nyala api itu kecil, begitu mendarat, mereka membentuk api yang mengerikan, menyapu ke segala arah. Sosok guru Rosi berkelebat saat ia bersembunyi di tempurung kura-kuranya, berguling di lautan api. Dia mundur ke samping, menggertakkan giginya, dan berkata, Monyet sialan. Kamu sudah bertindak terlalu jauh. Kau menghantuiku? Bukan. Hebat, Anda akhirnya di sini. Ketika Tuan Alkohol melihat pemandangan ini, dia pun tertawa. Di sisi lain, ekspresi dewa virtual berubah drastis. Dia adalah dewa pejuang lagi. Dia ingin membantu, tetapi guru Rosi berkata, Jangan ikut campur. Apakah kamu benar-benar berpikir aku mudah diganggu? Saya ingin melihat apakah dia masih memiliki kemampuan seperti dulu. Guru Rosi juga sangat marah. Terakhir kali di Neterward, dia ditakuti oleh pihak lain. Sekarang dia bertemu lagi dengan dewa pejuang di surga, dia tidak akan lari lagi. Dia ingin melawannya. Teknik abadi, kelahiran Blue Tide. Di samping guru Rosi, lautan tak berujung tiba-tiba muncul dan menyapu ke arah langit. Ia ingin memadamkan api. Lin Zan terkejut. Dia tampaknya pernah melihat teknik ini sebelumnya, tetapi kekuatannya tidak dapat dibandingkan dengan ini. Mungkinkah ini adalah teknik yang diciptakan oleh Master Rosi? Sungguh mengerikan. Ia merasakan jika Sang Kaisar Agung diselimuti oleh lautan ini, maka ia akan langsung musnah. Menghadapi Blue Tide Bert yang begitu mengerikan, Sang Dewa Pejuang tidak menggunakan api. Dia berkata dengan dingin, langit dan bumi, patuhi perintahku. Panggil angin dan panggil hujan. Begitu suaranya jatuh, badai dahsyat mengamuk di antara langit dan bumi. Hujan yang mengerikan turun dari langit seolah-olah dapat menembus segalanya. Pertarungan antara teknik abadi dan kemampuan ilahi sangatlah mengerikan. Teknik panggil angin dan teknik panggil hujan menghalangi kelahiran gelombang biru. Ini bukanlah akhir. Tubuh Dewa Pejuang mendarat. Pada saat yang sama, dia berteriak dingin lagi, tubuh surgawi. Tubuhnya terus membesar hingga ia berdiri tegak seolah-olah berubah menjadi dewa. Kekuatan yang mengerikan melanda langit. Gelombang laut biru ditekan oleh fenomena hukum ini, dan Master Rossi juga ditekan. Dia menatap ke langit dan berteriak, Blokir saja untukku. Fisiknya juga berubah. Cangkang kura-kura di tubuhnya bersinar dengan cahaya misterius. Ia memiliki pertahanan yang terkuat. Dia bersembunyi di dalam tempurung kura-kura. Dia mengerahkan segenap tenaganya untuk melawan perwujudan sah langit dan bumi. Benturan antara keduanya sungguh dahsyat. Para marsial monark di sekitarnya terpaksa mundur. Menghadapi serangan ini, mereka semua gemetar ketakutan. Jika perwujudan langit dan bumi yang sah seperti itu jatuh, kemungkinan besar tidak ada yang bisa lolos. Di sisi lain, dewa abadi virtual berhenti menyerang. Sebaliknya, dia menatap lurus ke depan. Aku penasaran apakah guru Rossi dapat menahannya. Tepat saat dia tengah memikirkan hal itu, tiba-tiba terdengar teriakan dari tempurung kura-kura. Lalu, dia meludahkan darah dan cangkang kura-kura besar itu pun meredup. Selamatkan aku. Guru Rossi berteriak. Ekspresi sang dewa virtual berubah saat dia mengayunkan pedangnya ke arah perwujudan sah langit dan bumi. Keduanya bekerja sama dan Master Rossi berhasil melarikan diri. Setelah keluar, wajah guru Rossi pucat dan sangat menyedihkan. Matanya sekali lagi dipenuhi rasa takut. Sialan, kultifasi monyet sialan ini makin dalam lagi. Jangan takut, kita masih memiliki bayangan pedang-pedang hukuman surgawi. Kata sang dewa abadi virtual. Benar saja, guru Rossi juga mendengus dingin. Pada saat berikutnya, keduanya memperlihatkan dua bayangan pedang yang membawa petir tak terbatas. Kerasialan, apakah keberani melawan kekuatan pedang hukuman surgawi? Itu hanya bayangan pedang dari pedang hukuman surgawi. Itu bukan pedang hukuman surgawi yang sebenarnya. Mengapa aku tidak berani? Sang dewa pejuang menyingkirkan perwujudan sah langit dan bumi. Dia melayang dalam kehampaan, dan kekuatan primordial tiba-tiba meletus dari tubuhnya. Teknik Dewa Surgawi Tingkat Agung Ketika suara ini terdengar, seluruh benua langit mulai bergetar hebat. Bahkan kota sangking pun sedikit berguncang. Para marsial monark di sekitarnya merasa bulu kuduk mereka berdiri. Bahkan ekspresi Master Rossi dan virtual immortal pun berubah. Berengsek. Orang ini benar-benar mengembangkan teknik suci. Mustahil. Teknik Dewa Surgawi Tingkat Agung merupakan teknik yang amat mengerikan dalam legenda. Itu sangat menakutkan. Begitu dikuasai, itu akan menggemparkan dunia. Namun, tidak seorang pun yang menguasainya. Pertama, hal itu terlalu sulit, begitu sulitnya hingga tak terbayangkan. Dalam sejuta tahun terakhir, hanya ada segelintir orang yang memiliki bakat kultivasi. Kedua, setelah menguasainya, seseorang juga akan tersambar petir. Sangat sulit untuk bertahan hidup. Oleh karena itu, hal semacam ini hanya muncul dalam legenda. Bagaimana mungkin seseorang bisa menguasainya? Tanpa diduga, Dewa Pejuang benar-benar dapat menggunakan teknik Dewa Surgawi Tingkat Agung. Itu palsu. Itu pasti palsu. Guru Rosi meraung. Dewa abadi virtual juga berteriak dengan marah. Siapa peduli apakah itu asli atau palsu. Bahkan jika itu adalah teknik ilahi, itu akan dihancurkan oleh pedang hukuman Surgawi. Seluruh tanah Surgawi dikendalikan oleh Tuhan tertinggi kita. Setelah berkata demikian, bayangan pedang di tangan mereka berterbangan dan mengembun menjadi dua awan gelap di langit. Kekuatan pedang hukuman Surgawi terus menyebar. Semua orang di sekitar merasa bulu kuduk mereka berdiri. Kekuatan ini sungguh mengerikan. Kekuatan untuk menghancurkan dunia. Lord Alkohol juga berkata, aku akan memblokirnya dengan pedang pemakan. Setelah berkata demikian, energi pedang hitam bermekaran di antara langit dan bumi, menyebar bagai tinta tebal. Namun, Dewa Pejuang berkata, tidak perlu. Itu hanya bayangan pedang. Aku bisa mengatasinya. Setelah berkata demikian, cahaya yang amat mengerikan memancar dari matanya. Lalu akhirnya dia mengulurkan telapak tangannya. Perlu diketahui, sang Dewa Pejuang telah duduk bersila dari awal hingga sekarang. Pihak lain tampaknya sedang berkultivasi, jadi dia hanya menggunakan mata emas berapi-api. Telapak tangan dan anggota tubuh pihak lain tidak pernah bergerak sama sekali. Namun sekarang, menghadapi bayangan pedang hukuman surgawi, dia akhirnya mengulurkan telapak tangannya. Telapak tangannya tidak memiliki cahaya, dan seperti patung batu. Masih ada beberapa lumut dan retakan kecil pada batu. Tetapi telapak tangan seperti itulah yang membuat para Dewa Bumi gemetar ketakutan. Teknik Dewa Surgawi tingkat agung, telapak tangan menghadap langit. Telapak batu itu menamparkan ke arah langit. Dibandingkan dengan guntur, telapak batu itu tampak sangat kecil. Namun, kekuatan di atas sama sekali tidak lemah. Malah, kekuatan itu bahkan lebih kuat. Telapak tangan menghadap langit. Apakah ini kekuatan sejati Dewa Pejuang? Seru Kaisar Agung darah besi. Ekspresi Kaisar Iblis juga sangat serius. Bahkan dia merasa iri dengan kekuatan semacam ini. Permaisuri juga berkata, dia terlalu kuat. Aku merasa dia telah melampaui Dewa Abadi dan Master Rossi. Pada saat ini, semua Kaisar Agung terkejut. Telapak tangan ini tampaknya telah menyelimuti seluruh langit. Seluruh tanah surgawi bergejolak bagai badai. Di luar tanah surgawi, tanah dewa, alam semesta, dan orang-orang dari keluarga dan sekte lain tampaknya telah merasakannya. Mereka begitu ketakutan hingga wajah mereka menjadi pucat. Apa yang terjadi? Mengapa mereka begitu gelisah? Seseorang sedang menggunakan kemampuan ilahi yang tiada taraf. Beberapa Kaisar Agung bahkan gemetar ketakutan. Mereka melihat kekejauhan. Kekuatan tak tertandingi macam apakah ini. Dia begitu kuat sehingga mereka tidak dapat membayangkannya. Di tanah surgawi, telapak tangan yang menghadap ke langit bertabrakan dengan hukuman surgawi yang memenuhi langit. Kekuatan hukuman surgawi meletus, menghancurkan langit dan bumi. Ini adalah hukum langit dan bumi. Pedang hukuman surgawi adalah milik dewa surgawi nirvana. Pihak lainnya dikenal sebagai penguasa langit dan bumi. Segala sesuatu harus dijalankan di bawah kehendaknya. Tapi sekarang, sang dewa pejuang hendak mematahkan hukuman surgawi. 6097 Di bawah perhatian semua orang, keduanya bertabrakan. Kekuatan penghancur yang menggemparkan bumi meletus. Dia benar-benar memblokirnya. Dewa abadi virtual tercengang. Master Rossi juga tidak dapat mempercayainya. Dia menangkis kekuatan dua hukuman surgawi dengan satu telapak tangan menghadap langit. Sungguh tidak dapat dipercaya. Apakah seni ilahi pihak lain telah mencapai tingkat seperti itu? Tangan yang bagaikan batu itu menutupi langit dan menghalangi semua petir di langit. Tatapan sang dewa pejuang tertuju ke bawah, dan mata emasnya yang berapi-api pun berbinar. Dia menatap Master Rossi dan sang dewa virtual. Mereka berdua merasakan rambut mereka berdiri tegak. Master Rossi menggertakkan giginya dan bertanya. Sialan, alam mana yang telah kau capai? Kau tak perlu tahu. Kau hanya perlu tahu bahwa kau seharusnya tidak datang ke sini. Sang dewa pejuang mengulurkan tangannya yang lain. Ia berubah menjadi kepalan tangan dan diledakan dengan dahsyat menggunakan kekuatan seni suci. Tidak bagus. Sang dewa virtual buru-buru menghindar. Master Rossi pun meraum marah dan bersembunyi di tempurung kurak-kuranya. Dengan suara ledakan, langit runtuh dan bumi retak. Cangkang kurak-kuranya menjadi redup. Sebuah retakan benar-benar muncul di sana, membuatnya begitu takut hingga ia segera berteriak dan melarikan diri. Sang dewa virtual menggertakkan giginya. Dia tidak bisa membiarkan giginya terasa begitu enak. Meskipun mereka ingin pergi, mereka harus membiarkan pihak lain merasa putus asa. Memikirkan hal ini, dia mendengus dingin dan melambaikan tangannya. Bayangan pedang di langit langsung terbelah. Kekuatan penghancurnya meledak sepenuhnya dan menyelimuti kota Aperasure. Setelah itu, bayangan pedang hukuman surgawi kedua juga terbelah. Tidak bagus. Ekspresi linsan, kaisar iblis, dan yang lainnya berubah drastis. Kekuatan ini jelas cukup untuk mengancam nyawa mereka. Huff. Wajah sang dewa pejuang menjadi gelap. Dia mengangkat lapak tangannya dan menamparkan sang dewa virtual. Sang dewa virtual terkena pukulan dan memuntahkan darah. Retakan muncul di tubuhnya. Berengsek. Kedua dewa tanah itu pun segera melarikan diri. Ketika Tuan Alkohol melihat pemandangan ini, dia buru-buru menggunakan pedang pemakan. Pedang panjang berwarna hitam pekat muncul, membentuk pusaran mengerikan yang menyelimuti langit dan bumi. Itu adalah kekuatan untuk melawan hukuman surgawi. Pada saat yang sama, dia berkata, Semuanya, berikan aku kekuatan kalian. Semua orang menyuntikkan kekuatan mereka ke dalam pedang pemakan. Pedang pemakan terus berputar. Bahkan dewa perang pun menyuntikkan kekuatannya ke dalamnya. Baru setelah itu, dia menelan semua petir itu. Melihat pusaran yang perlahan menghilang di langit, semua orang menghela nafas lega. Ekspresi mereka tidak begitu bagus. Jika dewa pejuang tidak datang kali ini, mereka benar-benar akan berada dalam bahaya. Sepertinya aku harus menerobos dan menjadi dewa bumi. Wajah Kaisar Iblis tampak serius. Mata Linzan juga bersinar. Keduanya adalah Kaisar yang sangat hebat dan memiliki harapan untuk menjadi makhluk abadi di bumi. Dewa Alkohol juga berkata, aku harus kembali ke puncakku. Saat ia berada di puncaknya, ia adalah dewa bumi. Namun, pertempuran besar saat itu menyebabkan ia terluka parah. Dia belum pulih sepenuhnya. Setelah kita selesai di sini, mari kita pergi ke sembilan dunia bawah. Tanah sembilan neter telah dibuka, dan terdapat banyak harta karun di dalamnya. Setelah berdiskusi sejenak, semua orang mengangguk setuju. Tetapi sebelum itu, mereka harus menaklukkan sepenuhnya kota sangking. Pada saat yang sama, ia harus mengambil pagoda kuning misterius langit dan bumi. Kali ini, dewa perang secara pribadi mengambil tindakan. Dia berkata, biar aku saja. Linzuan telah menemukan pagoda tujuh harta karun indah dan pagoda kuning misterius. Dengan Taiji sebagai landasannya, ia akan segera mencapai daunnya. Benar-benar, Linzan sangat gembira. Namun, Lord Alkohol mengerutkan kening. Apakah dia benar-benar akan menempuh jalan keabadian? Itu terlalu berbahaya. Anak ini bahkan lebih kejam dariku. Kaisar Iblis pun mendengus dingin. Bahkan dia tidak berani mengambil jalan keabadian. Dewa perang berkata, meskipun sangat berbahaya, tetap saja patut dicoba. Jika dia benar-benar bisa menjadi orang pertama yang mencapai daun di alam semesta, dia bisa pergi ke tanah takdir. Barangkali, dia benar-benar dapat menentang surga dan mengubah nasibnya. Semua orang terdiam. Walau demikian, mereka sangat jelas mengenai bahayanya. Bahkan orang seperti Kaisar Iblis tidak berani mencobanya. Bisa dibayangkan betapa berbahayanya itu. Dewa pedang anggur berkata, pasti ada dewa bumi lainnya. Entah itu kesembuhanku atau terobosan orang lain, kita harus bergegas. Jika saatnya tiba, kita bisa melindungi Lin Suan. Itu benar. Lin Zan mengangguk. Raja Surgawi pasti tidak akan membiarkan Suan berhasil. Pada saat itu, mereka mungkin akan menyerang dengan gila-gilaan. Semua orang merasakan tekanan berat yang membebani mereka. Selanjutnya, dewa perang secara pribadi mengambil tindakan. Dia mengambil pagoda kuning misterius surga bumi. Ki kuning misterius menari di udara. Namun, dewa perang sangat kuat. Dia adalah eksistensi yang sangat menakutkan di antara para dewa bumi. Tidak lama kemudian, pagoda kuning misterius langit bumi berputar di udara, menyusut, dan terbang ke telapak tangannya. Hebat, dia berhasil. Dewa pedang anggur, permaisuri, dan yang lainnya sangat gembira. Namun, selama proses ini, sesuatu yang tidak terduga terjadi. Dua sinar cahaya terbang keluar dari pagoda kuning misterius surga bumi dan terbang ke kejauhan. Salah satu sinar cahaya itu adalah sebuah istana. Di dalam istana, ada hantu besar. Hantu itu melebarkan sayapnya dan terbang ke langit. Dalam sekejap, hantu itu menembus kehampaan dan terbang ke kejauhan. Apa itu tadi? Banyak orang tercengang. Mereka ingin bergerak, tetapi cahaya itu terlalu cepat. Sang Dewa Perang meliriknya dan berkata, itu ternyata klan Phoenix Surgawi. Mereka sebenarnya ada di pagoda kuning misterius surga bumi. Mungkinkah mereka terjebak di dalamnya saat itu? Kaisar Iblis menoleh ke sisi lain dan berkata, yang satunya adalah Ertleviathan, kan? Dia berlari sangat cepat. Lupakan saja, aku tidak punya waktu untuk peduli pada mereka. Mereka terus menyerang. Selanjutnya, orang-orang ini terus menyerang. Pertarungan di tanah Surgawi berakhir. Master Rosi dan Dewa Virtual kembali dengan luka-luka. Hal ini menggemparkan rakyat Raja Surgawi. Apakah alam ilahi menjadi begitu menakutkan? Bahkan Sang Agung pun mengerutkan kening. Namun, ketika Master Rosi dan Dewa Abadi Virtual menjelaskan masalah tersebut, Sang Agung-Agung Sang Agung mengerutkan kening. Apakah mereka memilih monyet itu saat itu? Benar saja, dia memiliki beberapa kemampuan. Dia benar-benar mengembangkan teknik ilahi. Tapi dari apa yang kamu katakan, dia seharusnya tidak mengolahnya secara penuh. Kalau tidak, dia tidak akan seperti patung. Lupakan saja, kalian berdua pergilah beristirahat. Masih ada tiga tahun sebelum kalian bisa pergi ke Neterward. Selama periode ini, saya akan memberi anda kesempatan untuk pergi ke Tanah Harta Karun. Apa yang bisa anda dapatkan di sana akan bergantung pada keberuntungan anda. Terima kasih, Grand Supreme. Dewa Abadi dan Dewa Abadi sangat bersemangat. Meskipun mereka tidak menyelesaikan misi, bukan karena mereka terlalu lemah, tetapi karena musuh terlalu kuat. Terutama kemunculan Dewa Perang, mereka tidak menduganya. Terlebih lagi, sekarang adalah saatnya untuk memanfaatkan orang. Sang Maha Agung akan membiarkan mereka menebus kesalahan mereka. Tempat di mana Raja Surgawi berada adalah Tanah Abadi. Itu juga salah satu dari Jiutian Sidi. Oleh karena itu, tempat ini juga sangat misterius. Ada beberapa tempat yang bahkan mereka tidak memenuhi syarat untuk masuk. Misalnya, Tanah Harta Karun ini adalah tempat misterius di Tanah Abadi. Itu adalah tempat di mana Harta Karun disembunyikan. Tidak banyak orang yang masuk ke dalamnya, tetapi konon ada banyak sekali Harta Karun di dalamnya. Dewa Pedang telah masuk sebelumnya. Dikatakan bahwa dia telah memperoleh teknik Surgawi, jadi dia sangat kuat. Kali ini, jika mereka berdua masuk, mereka mungkin bisa mendapatkan teknik Surgawi. Bagaimana mungkin mereka tidak bersemangat? Keduanya mengucapkan terima kasih berulang kali kepada Sang Agung. Mereka bersumpah bahwa mereka pasti tidak akan gagal pada misi berikutnya. Di sisi lain, Lin Suan dan yang lainnya juga berangkat ke Neterward. Pada saat yang sama, ada sosok lain bersama mereka. Sosok itu adalah Flame Immortal. Flame Immortal juga akan pergi kali ini. Dia akan membunuh Demon Immortal. Terlebih lagi, dia bukan dari alam dewa, jadi dia hanya bisa memasuki alam Neter dengan bantuan Lin Suan dan yang lainnya. 6098 Sembilan Dunia Bawah memancarkan aura dingin. Ada banyak orang di sekitar, tetapi mereka tidak bisa masuk. Namun, pada hari ini, sinar cahaya yang tak terhitung jumlahnya melintas. Ada kereta perang dan perahu roh yang tak terhitung jumlahnya. Mereka datang berbondong-bondong. Orang-orang di sekitar terkejut saat melihat pemandangan ini. Sungguh aura yang mengerikan. Mereka berasal dari keluarga atau sekte mana? Seorang lelaki tua mendengus. Tidak peduli dari keluarga atau sekte mana mereka berasal. Mereka hanya bisa melihat tempat ini dan tidak bisa masuk. Ya, dikatakan bahwa keluarga Kaisar Agung diblokir dan para ahli dari tanah dewa tidak dapat masuk. Saat mereka berdiskusi, perahu dan kereta roh ini menembus sembilan surga dan memasuki sembilan dunia bawah. Mata orang-orang tua itu hampir terbelalak. Banyak orang terkejut. Ya ampun, mereka masuk. Sialan, kenapa? Mungkinkah segelnya rusak? Ayo kita ikut masuk juga. Orang-orang itu bergegas mendekat, tetapi kekuatan jarum ilahi penenang laut membuat mereka mundur. Banyak orang muntah darah. Mengapa? Mengapa mereka bisa masuk? Lihatlah bendera di kereta perang itu. Itu dari persatuan ilahi. Persatuan ilahi. Lin Woody. Tidak heran dia bisa masuk. Yang mana Lin Woody? Dia adalah idol aku. Banyak sekali orang yang berseru. Nama Lin Woody seperti matahari di langit, menyebar ke sembilan langit. Banyak orang bahkan mengatakan bahwa ia akan menjadi kaisar agung. Kereta perang ini milik persatuan ilahi. Setelah masuk, naga merah dan yang lainnya melihat sekeliling. Sungguh aura dingin yang mengerikan. Tapi saya menyukainya. Black Mountain, North Demon, dan yang lainnya juga senang. Lin Suan berkata kepada orang-orang ini, bagilah menjadi beberapa tim. Setiap tim harus didampingi oleh seorang kaisar agung. Sembilan dunia bawah tidaklah sederhana. Jauh lebih mengerikan daripada alam semesta di luar sana. Lin Suan tahu bahwa bahkan ada dewa bumi di sini. Jadi meskipun mereka masuk, mereka tidak bisa sembarangan. Untungnya, beberapa kaisar agung di Istana Surgawi telah pulih. Dengan ditemani para kaisar agung, tidak masalah asalkan mereka tidak pergi ke tempat yang sangat berbahaya. Bagaimanapun, orang-orang ini dapat meningkatkan kekuatan mereka di sini. Nak, bagaimana denganmu? Katak bertanya. Lin Suan berkata, Aku harus berurusan dengan seorang pria. Aku akan menemui kalian nanti. Setelah berbicara, dia menatap sang dewa api. Senior, saya punya rencana. Dia mulai mentransmisikan suaranya. Setelah itu, Lin Suan pergi sendirian dan terbang menuju kolam abadi penciptaan lagi. Tak ada seorang pun yang tersisa di tempat ini. Kolam Surgawi telah terbelah dua. Pagoda abadi yang ada di dalamnya juga ikut dikeluarkan. Saat Lin Suan kembali lagi, dia menciptakan keributan untuk memikat para dewa iblis. Anda tidak mengatakan, iblis abadi benar-benar datang. Terakhir kali, ketika dewa iblis melihat beberapa dewa tanah, mereka begitu takut hingga melarikan diri. Namun setelah beberapa saat, dia memutuskan untuk kembali dan melihatnya. Ketika dia kembali, dia menemukan bahwa pagoda abadi telah hilang. Ini membuatnya hampir muntah darah karena marah. Kolam keberuntungan abadi juga hancur. Berengsek. Pagoda itu sangat mistis, itu merupakan benda abadi. Bocah terkutuk itu. Dia menggertakkan giginya saat memikirkan Lin Suan. Tapi hari ini, dia benar-benar bertemu Lin Suan lagi. Bocah ini. Dia berani kembali. Namun, dewa iblis tidak langsung menyerang. Lagi pula, ada beberapa dewa bumi di sekitar anak ini terakhir kali. Setelah mengamati secara diam-diam selama beberapa saat, dia mendapati bahwa Lin Suan datang sendirian kali ini. Dewa iblis tertawa sinis dan bergegas keluar. Aura besar menyelimuti langit dan bumi. Ini adalah kekuatan seorang dewa tanah. Itu cukup untuk membuat siapapun gemetar. Tubuh Lin Suan menegang. Dia mengeluarkan jiwa pedang naga agung untuk menangkisnya. Dia juga memegang guci penelan surga di tangannya seolah-olah sedang menghadapi musuh besar. Itu kamu. Lin Suan pura-pura terkejut. Kamu masih di sini. Dewa iblis mendengus. Bocah? Kau tidak menyangka, kan? Tempat yang paling berbahaya adalah tempat yang paling aman. Kau benar-benar berani membawa dewa tanah lainnya dan mengambil artefak abadi. Mari kita lihat bagaimana aku akan membunuhmu hari ini. Sang dewa iblis mendengus dan melepaskan niat membunuh yang amat mengerikan. Langit di sekitarnya runtuh dan bumi retak. Lin Suan berkata sambil mundur. Terakhir kali, aku mengambil pagoda abadi. Kali ini, aku datang untuk mencari kaisar tulang. Apakah kamu membawanya? Maksudmu tulang itu? Benar, aku membawanya. Apa yang bisa kau lakukan padaku? Seorang kaisar semu sepertimu berani bersikap kejam di hadapanku. Aku lihat kamu punya banyak harta karun. Aku akan menangkapmu dan menyiksamu terlebih dahulu untuk meredakan kebencian di hatiku. Setelah berkata demikian, telapak tangannya langsung terentang. Menurutnya, betapapun kuatnya Lin Suan, dia hanyalah seekor semut di depannya. Dia tidak dapat menahan satu pukulan pun. Benar saja, dengan serangan telapak tangan ini, ruang hampa yang tak terhitung jumlahnya berubah menjadi lubang hitam. Itu sungguh mengerikan. Lin Suan tidak mundur. Sebaliknya, dia mencibir. Orang ini idiot. Tunggu saja kematiannya. Pada saat ini, nyala api terbang keluar dari sembilan langit dan menghantam telapak tangan itu dengan kejam. Suara yang menggetarkan bumi terdengar saat telapak tangan Dewa Iblis langsung terbelah. Darah Iblis yang tak terhitung jumlahnya menari-nari di udara. Lin Suan dengan cepat menghindar dengan guci penelan surga di kepalanya. Darah Iblis ini dapat dengan mudah menembus seorang Kaisar Agung. Ah! Sang Dewa Iblis berteriak. Siapa yang berani menyerangku secara diam-diam? Mungkinkah anak ini meminta bala bantuan? Bersembunyi dalam kegelapan. Dia berbalik dan melarikan diri seolah-olah sedang menghadapi musuh besar. Pada saat ini, api yang memenuhi langit turun dari langit. Sosok berdiri di lautan api yang tak terbatas. Sosok ini seperti Dewa Api. Kekuatannya tak terhentikan. Aku adalah Dewa Api dari dinasti Abadi Yuhua. Berani sekali kau menekan tulang Kaisar, kejahatanmu tak termaafkan. Kau pantas mati. Suara dingin terdengar, menyebabkan jiwa seseorang bergetar. Sang Dewa Iblis tercengang. Mungkinkah orang-orang dari dinasti Abadi Yuhua datang ke sini untuk mendapatkan tulang itu? Ekspresinya menjadi jelek. Sialan, ini anak kecil. Anak ini sengaja menipunya tadi. Dia menyuruhnya mengatakan di mana letak tulang itu. Lin Suan tersenyum. Benar, dia adalah senior dari dinasti Abadi Yuhua. Tidakkah kamu memandang rendah dinasti Abadi Yuhua? Beraninya kau menekan tulang Kaisar? Tunggu saja kematiannya. Setelah berkata demikian, dia mundur ke samping untuk menonton pertunjukan. Ekspresi Dewa Iblis tampak jelek, tetapi dia segera berkata, Rekan Taois, ini salah paham. Aku dapat mengembalikan tulang Kaisar kepadamu. Setelah mengatakan itu, dia melambaikan tangannya dan energi Iblis yang tak berujung mengembun menjadi sebuah sangkar. Ada tulang di dalamnya. Dengan dorongan tangannya, dia langsung mengembalikan tulang itu kepada Flame Immortal. Lin Suan tercengang setelah melihat ini. Apakah ini mungkin? Ini terlalu pengecut. Dewa api melambaikan tangannya dan membelah sangkar itu. Dia memegang Kaisar tulang dengan kedua tangannya dengan ekspresi penuh hormat. Selamat datang, Kaisar Abadi. Setelah berkata demikian, dia dengan hati-hati mengeluarkan kotak harta karun dan menyimpannya. Rekan Taois, Kaisar Bon telah dikembalikan. Dendam di antara kita telah diselesaikan. Saya akan menyerang berikutnya, saya harap Anda tidak menghentikan saya. Sang Dewa Iblis menatap Lin Suan dengan niat membunuh di matanya. Menurutnya, masalah antara dirinya dan dinasti abadi Yuhua sudah berakhir. Namun, Sang Dewa Api mendengus dingin. Lebih. Anda sebelumnya tidak menghormati Kaisar Bon. Itu sudah pelanggaran berat, bagaimana aku bisa membebaskanmu? Apa? Dewa Iblis tercengang. Awalnya dia berpikir bahwa dia akan mengembalikannya. Dendam antara kedua belah pihak telah diselesaikan. Namun, dia terlalu naif. Apakah dinasti abadi Yuhua begitu mudah diajak bicara? Jawabannya adalah tidak. Sang Dewa Api ingin meneruskan serangannya. Dia melangkah maju dan api abadi muncul di sembilan langit. Semua jenis cahaya abadi yang mengerikan melonjak. Aura dingin yang menggigit menyerbu ke depan. 6099. Kau sudah bertindak terlalu jauh. Apakah kau pikir aku orang yang mudah ditipu? Sang Dewa Iblis di sisi lain pun ikut marah. Awalnya dia ingin melupakan permusuhan itu dengan senyuman. Namun pihak lain tidak menghargainya. Dalam hal itu, dia tidak akan menahan diri. Dengan lambayan tangannya, dia mencabut sebilah pedang iblis dan menebasnya dengan ganas. Tebasan ini sama mengerikannya dengan gunung. Sang Dewa Api mencibir, itu permainan anak-anak. Dengan dorongan tangannya, lautan api menyelimuti bilah pedang iblis itu, mengubah semua cahaya bilah pedang itu menjadi ketiadaan. Lalu, keduanya bergegas maju dan bertarung. Pertarungan antara dua Dewa Bumi itu terlalu mengerikan. Seluruh tempat itu hancur total. Lin Suan buru-buru mundur. Pada saat yang sama, dia mengusir Heaven Deforming Mansion dan menyelimuti Creation Immortal Pool. Akan tetapi, itu hanya mencakup setengahnya. Separuhnya lagi berubah menjadi abu karena serangan kedua Dewa Bumi. Lin Suan bersembunyi di dunia pedang, menghindari serangan, dan kemudian segera pergi. Itu terlalu mengerikan. Dengan kekuatannya saat ini, dia masih tidak bisa bersaing dengan Dewa Bumi. Dia takut tidak bisa menyaksikan pertempuran itu. Namun, dia yakin bahwa dengan kekuatan Dewa Api, dia pasti tidak akan membiarkan Dewa Iblis bersenang-senang. Dia tidak perlu peduli sama sekali terhadap tempat ini, jadi dia pergi. Dengan sekejap, Lin Suan terbang ke kejauhan. Kedua Dewa Bumi itu bertarung dengan sengit. Tak lama kemudian, mereka bertarung dari tanah hingga ke langit. Kekuatan yang mengerikan dan segala macam fenomena langit dan bumi tersapu bersih. Pada saat ini, semua orang di sembilan ketenangan tercengang. Pembukaan sembilan ketenangan telah membuat banyak orang panik dan putus asa. Namun, secara bertahap, mereka juga beradaptasi dengan sinar matahari di luar. Tepat saat mereka tengah bersuka cita, aura mengerikan tiba-tiba meletus. Mereka benar-benar ketakutan. Orang macam apa mereka? Apakah mereka berkelahi? Kepala keluarga Xia, Xia Kianyu dan Zhu Long juga gemetar. Mereka berdua memiliki dua untaiki abadi dan merupakan Kaisar Agung Super. Tetapi saat ini, di hadapan kekuatan ini, mereka tampak sangat kecil. Kalau begitu, itu hanya bisa menjadi pertarungan antar Dewa Bumi. Salah satu kekuatannya adalah kekuatan Dewa Iblis. Mereka bisa merasakannya dengan sangat jelas. Sebelumnya, mereka hampir tertangkap oleh Dewa Iblis. Bagaimana mungkin mereka bisa lupa? Akan tetapi, mereka tidak memiliki kesan apapun tentang kekuatan lainnya. Kekuatan ini cemerlang dan terang, seperti api ilahi dari sembilan surga, yang menyapu dunia. Ini adalah kekuatan yang tidak dimiliki oleh sembilan dunia bawah. Dengan kata lain, seorang ahli dari dunia luar telah tiba. Saya ingin tahu seperti apa situasi di bagian ini. Setelah ini, berapa banyak ahli yang akan datang. Mereka merasakan tekanan luar biasa besarnya. Orang-orang di alam ilahi juga merasakannya. Mereka bertarung, kekuatan yang melampaui segalanya. Bagaimana kabar kakak Suan? Murong King Cheng dan yang lainnya khawatir. Tidak lama kemudian, mereka melihat Lin Suan kembali. Nak, apakah dua Dewa Bumi sedang bertarung? Sang Naga Merah bertanya. Lin Suan mengangguk. Benar, ayo pergi. Lin Suan dan kelompoknya pergi. Kemudian para anggota persatuan ilahi berangkat ke berbagai arah di sembilan alam bawah. Lin Suan memperingatkan mereka bahwa ada banyak ahli di sini, jadi mereka harus berhati-hati. Semua orang mengangguk. Nak, kita mau pergi kemana? Sang Naga Merah bertanya. Lin Suan berkata, lihat saja sekeliling. Sejujurnya, pikirannya tidak tertuju pada sereniti ke sembilan. Meskipun tempat ini ajaib, dia punya hal lain yang lebih penting untuk dilakukan. Itu untuk membuktikan daunnya. Sebelumnya, Dewa Pertempuran telah memberitahunya bahwa aura pagoda kuning misterius langit bumi telah muncul di Azure. Dia bertanya-tanya apakah dia telah mendapatkannya sekarang. Jika dia melakukannya, dia seharusnya bisa membuktikan daunnya. Nak, harta karun itu ada di depanmu, tapi kamu masih saja linglung. Ayo pergi. Setelah berdiskusi, Naga Merah Tua dan Katak segera memutuskan arah dan terbang. Sueki dan Bai Susu pergi bersama. Selain Lin Suan ada Murong King Cheng dan Yan Ruyu. Pada saat ini, mereka sedang menuju ke sebuah kota kuno. Naga Merah dan yang lainnya telah mempelajarinya sebelumnya. Di sembilan langit dan sepuluh bumi, ada beberapa kota kuno yang luar biasa menakutkan. Khususnya, Si Ajiuyu pernah berkata bahwa kota-kota kuno di sembilan dunia bawah tidak dapat dibangun, melainkan hanya dapat diwariskan dari saman kuno. Oleh karena itu, setiap kota kuno sangatlah menakutkan. Kali ini, kota kuno yang mereka tuju disebut kota yuyun. Melihat kota besar yang melayang di udara, orang banyak terkesiap kagum. Sungguh kota yang misterius. Mari kita masuk dan melihat-lihat. Mungkin ada beberapa harta karun. Lin Suan memutar matanya. Kalian berdua benar-benar tidak tahu bagaimana memimpin jalan. Di setiap kota kuno, ada keluarga-keluarga kuat sebagai teman, dan harta benda dibagi-bagi oleh mereka. Kamu masih ingin mencari harta karun? Kamu bodoh. Ketika Xia Xingchen mendengar ini, dia juga tertawa. Kalian tidak bisa melakukannya. Ayo kita cari Bu Tian. Saya pikir dia harus tahu beberapa tempat yang bagus. Benar, Saudara Lin, dan si putih kecil. Temukan Little White. Si kecil itu bisa diandalkan, tetapi dua orang ini tidak. Apa? Kami tidak dapat diandalkan. Wajah katak itu menjadi gelap. Sang naga merah juga berkata, Gadis kecil, apa yang kau ketahui? Dan kamu. Dia melotot ke arah Lin Suan dan berkata, Aku pikir kamu menjadi bodoh karena berkultivasi. Tentu saja, kita tahu bahwa ada banyak keluarga berkuasa di kota kuno ini. Coba pikir, kita baru beberapa hari di sini, belum sebulan. Sudah berapa tahun mereka tinggal di sini? Ribuan atau puluhan ribu tahun? Dibandingkan dengan menemukan harta karun, mereka lebih tahu dari kita. Mungkin keluarga dan sekte ini tahu di mana banyak harta karun disembunyikan. Terlebih lagi, meskipun mereka tidak tahu, keluarga dan sekte mereka telah berkembang begitu lama. Pasti ada beberapa harta karun. Alangkah baiknya kalau kita langsung saja mengambilnya. Aku akan pergi. Lin Suan menutupi wajahnya. Dia telah melebih-lebihkan kedua orang ini. Ternyata kedua orang ini menyasar keluarga dan sekte tersebut. Bahkan Yan Ruyu, Murong King Cheng, dan yang lainnya terdiam. Aku tidak akan pergi. Itu terlalu memalukan. Benar, mereka tidak memprovokasi Anda. Kedua wanita cantik itu menggelengkan kepala. Xia Xingchen tentu saja tidak akan pergi. Baiklah, ayo kita berangkat. Sang katak, sang naga merah, menggertakkan giginya dan berkata, pinjamkan aku guci penelan surga. Oh benar, pinjamkan aku little white juga. Ayo pergi. Sekelompok orang memasuki kota Yuyun. Lin Suan dan yang lainnya berjalan-jalan di sekitar kota. Adapun ketiga orang itu, mereka lari bagaikan gumpalan asap. Little white, apa pendapatmu tentang keluarga ini? Aku merasa istana mereka sangat megah. Pasti ada banyak harta karun, kan? Si putih kecil mengeluarkan mangkuk harta karun itu, merasakannya sejenak, lalu berkata, baiklah, mari kita lakukan. Ketiganya berubah menjadi aliran cahaya dan bergegas masuk. Harus dikatakan bahwa kitab suci bumi yang dikultifasikan oleh naga merah sangatlah ajaib. Akhir-akhir ini, kekuatannya telah meningkat pesat. Formasi yang ia dirikan benar-benar berhasil menerobos pertahanan keluarga-keluarga tersebut dan menyelinap diam-diam. Kemudian, mereka mulai mengumpulkan harta karun. Kas sudah hampir kosong, tetapi pihak lain masih belum tahu. Namun pada hari kedua, mereka masih mengetahuinya. Karena sang katak terlalu rakus, ia bersikeras mengambil mutiara. Awalnya ada dua mutiara. Pada saat ini, yang satu sedang dikultifasikan di tangan Kaisar Agung, sedangkan yang satu lagi ditempatkan di perbendaharaan. Ketika mereka mengambil satu, benda yang ada di tangan Kaisar Agung langsung bergetar. Ekspresi Kaisar Agung berubah. Tidak bagus, seseorang pergi ke perbendaharaan keluarga. Dari mana pencuri ini berasal? Pergilah ke neraka. Kemarahan Kaisar Agung mengguncang sembilan langit. Dia segera bergegas mendekat. Ekspresi Crimson Dragon dan yang lainnya juga berubah. Tidak bagus, lari. Mereka bertiga langsung lari. Setelah Kaisar Agung membuka perbendaharaan, dia melihatnya dan pingsan. Harta benda keluarga mereka telah dikosongkan, hanya menyisakan beberapa barang yang berserakan. Berengsek. Ria. Dia segera mengerahkan para ahli keluarga dan bergegas keluar dengan gila-gilaan. 6070. Untuk sesaat, kota Yuyun juga terkejut. Seseorang berseru, ini keluarga Yun, siapa yang berani membuat mereka marah? Mengapa saya melihat bahkan Kaisar Agung keluarga Yun telah keluar? Wajah mereka tampak sangat gelap. Segala macam diskusi bisa didengar. Si putih kecil, ayo, ayo kita pergi ke keluarga lainnya. Setelah merasakan manisnya, katak itu segera berpindah keluarga. Beberapa hari kemudian, Kaisar Agung keluarga itu juga keluar, wajahnya sehitam dasar panci. Begitu saja, berita yang tak terhitung jumlahnya datang dari kota Yuyun, sudahkah Anda mendengarnya? Beberapa pencuri misterius datang ke kota Yuyun kami. Mereka dikenal sebagai si pencuri suci. Mereka mengosongkan perbendaharaan keluarga Yun. Tidak hanya itu. Saya mendengar bahwa perbendaharaan keluarga lain juga dikosongkan. Terlebih lagi, orang-orang ini sangat sombong. Mereka tidak hanya mengosongkan segalanya, mereka bahkan meninggalkan sebuah nama, menyebut diri mereka trio pencuri suci. Tuhan macam apa yang sedang kamu bicarakan? Mungkinkah sosok kejam dari alam sembilan neter telah datang? Beberapa orang berkata, siapa yang tahu? Sekarang setelah alam sembilan neter terbuka, mungkin beberapa orang dari dunia luar telah datang. Segala macam diskusi bisa didengar. Ketika Lin Suan dan yang lainnya mendengar ini, mereka juga terdiam. Ketiga orang ini benar-benar mengambil tindakan. Pada saat ini, seorang pemuda berpakaian hitam berjalan dari sisi berlawanan. Pemuda itu sangat tampan, tetapi wajahnya agak pucat, seperti sudah lama tidak melihat matahari. Peri, harap tunggu. Dia menatap murong kinceng, matanya berbinar. Peri, sudah takdir kita bisa bertemu. Aku ingin tahu apakah peri bisa minum bersamaku. Mata pemuda berpakaian hitam itu berbinar. Ketika Xia Xingchen melihat kejadian ini, dia pun tersenyum. Kakak Lin, ada seseorang yang mencoba mencuri orang-orangmu. Wajah Lin Suan menjadi gelap. Apakah orang ini mencari kematian? Murong kinceng menatap pihak lain dan menggelengkan kepalanya sedikit. Maaf, aku tidak mengenalmu. Silakan pergi. Peri, pertama kali tak dikenal, kedua kali dikenal. Nanti kamu akan mengenalku. Baiklah, perkenalkan nama saya Blazing Heaven. Murong kinceng langsung mengabaikannya. Blazing Heaven tidak marah. Dia bisa merasakan bahwa murong kinceng memiliki garis keturunan yang misterius. Dia bukan satu-satunya. Dua orang di sampingnya juga sama. Hari ini, dia telah menjadi kaya. Setelah menyerap darah orang-orang ini, kekuatannya mungkin akan menjadi lebih kuat. Gadis kecil, masih ada kamu. Blazing Heaven juga menatap Xia Xingchen. Dia juga bisa merasakan bahwa gadis kecil ini memiliki garis keturunan yang luar biasa. Keluar dari sini sebelum aku marah. Xia Jiuyu berkata dengan dingin. Pihak lain bahkan berani memiliki rencana terhadap cucunya. Apakah dia sudah bosan hidup? Orang tua, tampaknya kamu masih belum mengerti seperti apa kehidupan yang sedang kamu hadapi. Baiklah, akan kutunjukkan wujud asliku. Setelah berkata demikian, jubah hitam di tubuhnya hancur berkeping-keping, dan tubuhnya terus membesar. Sebaliknya, ia digantikan oleh binatang buas dengan mulut menganga, seolah-olah dapat melahap langit dan bumi. Aura mengerikan memenuhi udara. Ketika orang lain di jalan melihat pemandangan ini, ekspresi mereka berubah drastis. Ya ampun, binatang iblis macam apa ini? Sungguh pesan yang mengerikan. Lari. Dia adalah Tauti. Hahaha, betul sekali, saya Tauti. Blazing Heaven sangat gembira. Ia suka mengagumi ekspresi ketakutan dan putus asa orang-orang ini. Klan Tauti gemar makan, dan orang-orang inilah yang menjadi makanannya. Orang-orang di jalan berlari kekejauhan, wajah mereka penuh ketakutan. Mengapa Tauti ada di sini? Sialan, orang ini terlalu menakutkan. Sudah berakhir, orang-orang di depan pasti akan mati. Ya, sayang sekali mereka masih terlalu muda. Orang-orang di sekitar menggelengkan kepala dan mendesah. Namun, Lin Suan dan yang lainnya tampak sangat tenang. Mereka menatap ke langit. Yan Ruyu berkata, sungguh monster yang jelek. Murong King Cheng juga menggelengkan kepalanya. Tauti, binatang legendaris surga dan bumi. Aku tidak menyangka akan melihatnya di sini. Lin Suan menyipitkan matanya. Sudut mulutnya terangkat membentuk senyum, seolah mengejek pihak lain karena bertindak gegabuh. Reaksi orang-orang ini membuat Blazing Heaven sangat aneh. Apa yang sedang terjadi? Setelah melihatnya, bukankah seharusnya orang-orang ini ketakutan, gemetar, dan berlutut di tanah untuk memohon belas kasihan? Kemudian, mereka akan ditelannya dalam keputus asaan. Tetapi mengapa orang-orang ini memandangnya dengan jijik? Ada pula seseorang yang memasang muka meremehkan. Apakah hal itu dipandang rendah oleh orang lain? Semut bodoh, tampaknya kalian tidak tahu apa yang dilambangkan Tauti. Kalau begitu aku akan menelanmu lebih dulu. Dia mengalihkan pandangannya dan menatap Lin Suan. Dalam sekejap, ia menerjang Lin Suan dan membuka mulutnya yang berdarah, membungkusnya dari dalam. Kekosongan di sekitar Lin Suan terus hancur. Bahkan seorang kuasa kaisar akan ditelan dalam sekejap. Apakah anak itu bodoh? Mengapa dia tidak melarikan diri? Mungkinkah dia tahu bahwa dia akan mati, jadi dia menyerah untuk melawan? Orang-orang di kejauhan semua berseru ketika mereka melihat Lin Suan berdiri di sana dengan linglung. Tauti juga mendengus dingin. Kupikir dia kuat, tapi ternyata dia bodoh. Memukul. Tepat pada saat ini, Lin Suan mengulurkan tangannya dan menamparkan ke depan, mendaratkan tamparan di wajah pihak lain. Suara tamparan keras terdengar. Kemudian, tubuh besar Tauti tiba-tiba membeku di udara. Detik berikutnya, kabut itu berubah menjadi kabut berdarah. Lin Suan menggelengkan kepalanya dan berkata dengan dingin, sejujurnya, aku benar-benar tidak ingin melakukan apapun padamu. Karena akhir-akhir ini saya sedang menunggu kabar dari tempat lain. Tapi kamu benar-benar tidak tahu apa yang baik untukmu. Karena kamu telah menyerahkan dirimu kepadaku, jangan salahkan aku karena bersikap tidak sopan. Suara samar itu, bersama dengan kabut berdarah yang memenuhi langit, mengelilingi sekelilingnya. Orang-orang di jalan di kejauhan tercengang. Apa yang sedang terjadi? Di mana Tauti yang menakutkan itu? Apakah dia sudah mati? Bagaimana itu mungkin? Anak itu membunuh seorang Tauti dengan satu tamparan. Mustahil. Saya mendengar bahwa Blazing Heaven menelan lima kuasa kaisar dalam tiga hari. Kekuatannya sangat mengerikan. Tidak ada seorang pun di bawah kaisar agung yang dapat menandinginya. Anak ini tidak memiliki aura seorang kaisar agung. Bagaimana dia bisa membunuh pihak lain dengan satu tamparan? Siapa dia? Suara-suara terkejut pun terdengar tak terhitung jumlahnya. Ada pula yang berkata, Sudah berakhir. Ku dengar Blazing Heaven tidak datang sendiri. Sebaliknya, dia mengikuti seorang kaisar agung ke sini. Kaisar agung ini sekarang menjadi tamu di rumah Tuan Kota di kota Yuyun. Jika kaisar agung itu tahu tentang situasi ini, orang-orang ini mungkin akan mengalami nasib yang lebih buruk daripada kematian. Mereka akan digerogoti hingga menjadi tulang. Tidak, bahkan ampas tulang pun tidak akan tersisa. Bagaimanapun, Tauti adalah makhluk yang suka memakan segalanya. Kota Yuyun, rumah Tuan Kota. Benar saja, ada seorang pria setengah baya di sana sebagai tamu. Dia juga mengenakan jubah hitam. Di sampingnya, ada makanan, semua jenis mayat binatang iblis. Beberapa di antaranya sebesar gunung. Namun, pria parubaya itu membuka mulutnya dan langsung memakan binatang iblis yang sangat besar itu. Wanita cantik yang melayani di samping itu begitu takut hingga tubuhnya gemetar. Ini adalah monster. Penguasa Kota Yuyun juga seorang pria parubaya. Tubuhnya besar dan dia mengenakan baju perang. Dia tersenyum dan berkata, Rekan Tauis Gunung Li, Anda terlalu sopan. Anda benar-benar datang untuk menyampaikan undangan secara langsung. Saya harap Anda dapat memaafkan saya atas kurangnya keramah tamahan saya. Jangan khawatir, dalam dua hari, aku pasti akan menyajikan makanan yang paling lesat. Aku pasti akan memuaskanmu. Setelah mendengar ini, Gunung Li mengangguk. Dia menelan binatang iblis besar lainnya. Namun saat ini, ekspresinya berubah. Detik berikutnya, dia tiba-tiba berdiri, sedikit niat membunuh tampak di matanya. Tidak bagus. Keponakannya terjatuh. Terima kasih.